Titik kontak organisasi pembunuh adalah kasino bawah tanah. Sebelum memasuki kasino bawah tanah, Penatua ketiga mengenakan topeng. Setelah memasuki kasino bawah tanah, dia mengganti topengnya dan bahkan mengganti pakaiannya. Oleh karena itu, dia tidak khawatir seseorang akan mengenalinya. Segera, Penatua ketiga bertemu dengan organisasi pembunuh di kasino bawah tanah. Bantu aku membunuh prajurit level 3 yang mengetahui beberapa rune. Berapa banyak yang kamu inginkan? Dia bertanya pada si pembunuh. Pembunuhnya juga memakai topeng. 200 ribu cukup, jawab pria itu. Jika Linlong tahu bahwa kekayaannya hanya 200 ribu, dia tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis. 200 ribu, oke. Tetua ketiga segera mengangguk. 200 ribu bukanlah apa-apa bagi keluarga Du. Du Haoran mampu membelinya. Beritahu saya alamat, identitas, dan umur orang tersebut, kata pria itu. Orang itu adalah murid CSE. Dia tinggal di halaman belakang halaman CSE. Dia seorang pemuda, kata tetua ketiga. Murid CSE. Pria itu jelas terkejut. Kenapa kamu tidak berani membunuh murid CSE? Dia hanya murid baru. Dia mungkin bahkan tidak ingat namanya, kata tetua ketiga sambil mengerutkan kening. Tentu saja kami tidak berani membunuhnya. Namun, kami harus menaikkan harganya. Setidaknya 350 ribu. Bagaimanapun, dia adalah murid CSE. Itu berbahaya, kata pria itu. Kalau begitu, 350 ribu, kata tetua ketiga tanpa ragu-ragu. Tolong tunjukkan padaku tokenmu, kata pria itu. Tidak semua orang mampu membayar mereka untuk membunuh seseorang. Mereka harus mendapat tanda dari organisasi pembunuh. Kalau tidak, mereka tidak akan menerimanya. Tetua ketiga segera mengeluarkan tokennya. Setelah melihatnya, pria itu menganggup dan berkata, saya akan membayar 100 ribu sebagai deposit dulu. Pena tua ketiga, yang sedikit tertekan karena dia tidak meminta uang jaminan kepada duhaoran, hanya dapat mengambil 100 ribu dari dirinya sendiri. Setelah menerima kartu berisi 100 ribu dolar Yongsu, si pembunuh segera menganggup dan berkata, saya akan memberi anda jawaban dalam tiga hari. Baiklah, setelah menganggup, si pembunuh pergi. Pena tua ketiga juga meninggalkan kasino bawah tanah. Begitu dia kembali ke kediaman du, duhaoran bergegas mendekat dan bertanya, tetua ketiga, bagaimana kabarnya? Dia sangat cemas dan berharap mayat linlong tergeletak di depannya. Saya sudah menghubungi organisasi pembunuh. Mereka menginginkan 350 ribu, dan saya sudah membayar 100 ribu sebagai uang muka, kata tetua ketiga segera. Lalu, siapa yang akan mereka kirim? Duhaoran bertanya lagi. Anak itu adalah artis bela diri tingkat tiga. Pihak lain telah mengirimkan setidaknya artis bela diri tingkat empat. Jadi, jangan khawatir, kata tetua ketiga. Itu bagus. Duhaoran menghela nafas lega lalu bertanya, kapan hasilnya akan keluar. Dalam tiga hari. Dalam tiga hari, mendengar kata-kata ini, duhaoran menganggup puas. Dia puas dengan jangka waktu ini. Setelah menganggup, dia ingin berbalik dan pergi. Tetua ketiga merasa tidak puas dan segera berkata, tuan muda, di mana uangnya? Uang apa? Duhaoran bingung. Aku membayar uang muka seratus ribu untukmu, kata tetua ketiga dengan murung. Sepertinya jika dia tidak bertanya, pihak lain tidak akan menyebutkan masalah ini. Tentang itu, kamu bisa menanyakannya padaku setelah dia membunuh seseorang, kata duhaoran. Tetua ketiga terdiam. Dia secara alami mengutup duhaoran di dalam hatinya, berpikir bahwa dia bahkan ingin menipu dia, tetua ketiga. Sialan, aku jadi babi jika lain kali aku membantumu menemukan organisasi pembunuh. Dia berpikir dengan marah. Organisasi pembunuh dengan cepat mengirim seseorang untuk menyelidiki di luar halaman CSE. Orang yang bertanggung jawab atas investigasi itu tidak lemah. Dia memiliki kekuatan artis bela diri tingkat 5. Setelah memastikan bahwa memang ada seseorang bernama Lin Li di dalam, dia pergi. Tidak lama setelah dia pergi, orang lain dari organisasi pembunuh datang. Orang ini lebih lemah dari orang pertama. Dia hanya memiliki kekuatan artis bela diri tingkat 4. Dia di sini untuk melakukan pembunuhan. Setelah berjongkok lama, orang dari organisasi pembunuh ini mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa Lin Long tidak berniat meninggalkan halaman CSE. Jika dia tidak pergi, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah halaman CSE. Bahkan jika dia membunuh seseorang, CSE pasti akan menyelidikinya sampai akhir. Bukan ini yang ingin dia lihat. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah baginya. Tidak lama kemudian, ketika murid CSE keluar, dia mengikuti di belakangnya. Ketika murid itu datang ke suatu tempat dengan lebih sedikit orang, dia tiba-tiba muncul di hadapannya. Saudaraku, ada apa? Melihat orang asing tiba-tiba muncul, murid CSE ini menjadi bingung. Saudaraku, aku ingin mencari sesuatu untuk murid barumu, Lin Li. Namun, tidak nyaman bagiku untuk memasuki halaman tetua CSE. Jadi, tolong bantu aku menyampaikan catatan ini kepadanya, kata si pembunuh. Saat dia berbicara, dia menyerahkan sebuah catatan. Di saat yang sama, ada sekantong kecil uang. Uang bisa membuat iblis memutar batu kilangan. Sekarang setelah sekantong uang ada di tangannya, murid ini tidak peduli siapa anda atau apa yang ingin anda lakukan. Jadi, dia langsung mengangguk. Segera, murid itu menyerahkan secari kertas itu kepada Lin Long. Ada yang bilang dia ingin mencarimu. Namun, tidak nyaman baginya untuk masuk ke halaman kami. Jadi, dia memintaku untuk memberikan ini padamu, katanya. Setelah mencatat, Lin Long menyadari bahwa hanya ada beberapa nomor di dalamnya. Itu adalah nomor kamar tempat Gu Ying menginap. Apa yang terjadi? Mungkinkah Gu Ying mencariku? Lin Long mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, dia merasa ada yang tidak beres. Namun, pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk pergi. Bagaimanapun, Gu Ying mendapat masalah karena dia. Dia berhutang budi pada Gu Ying. Apalagi dia terampil dan berani. Dia tidak takut terjadi apapun. Segera, dia berjalan keluar dari halaman CZ dan menuju Hualin In. Begitu dia meninggalkan halaman, Lin Long menyadari bahwa seseorang sedang mengikutinya. Lin Long segera memutuskan bahwa bukan Gu Ying yang mencarinya. Gu Ying tidak akan mengirim siapapun untuk mengikutinya. Mungkinkah terjadi sesuatu pada Gu Ying? Sedemikian rupa sehingga seseorang datang untuk menanganinya. Pertanyaan ini terlintas di benak Lin Long. Dia tidak bisa menebaknya. Jadi, pikiran pertamanya adalah menangkap orang di belakangnya. Tidak baik pindah ke kota Mosi. Jadi, begitu dia menyadari bahwa seseorang mengikutinya, Lin Long keluar dari kota Mosi. Secara kebetulan, jalan ini dipenuhi orang. Jadi, pembunuh di belakangnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ada apa dengan anak ini? Kenapa dia tidak pergi ke Hualin In? Pembunuh di belakangnya sangat bingung. Namun, karena dia merasa kemampuan Lin Long jauh lebih lemah daripada miliknya, dia mengikuti Lin Long meskipun dia bingung. Sebelum organisasi pembunuh membunuh seseorang, mereka tentu harus menyelidiki Lin Long. Mereka harus mencari tahu apa yang telah dilakukan Lin Long di kota Mosi sebelum mengambil tindakan. Karena itulah si pembunuh mengetahui bahwa Lin Long dan Gu Ying saling mengenal. Itu sebabnya dia berpikir untuk menyamar sebagai Gu Ying untuk memikat Lin Long. Kemudian, dia akan menemukan tempat terpencil di sepanjang jalan untuk bergerak. Ada jarak antara halaman Sieze dan penginapan Hualin, dan tidak banyak orang yang lewat. Pembunuh ini membuat segala macam perhitungan, tapi dia tidak menyangka kemampuan Lin Long jauh lebih kuat dari yang terlihat. Selain itu, kehendak ilahi Lin Long begitu kuat sehingga dia menemukannya saat dia keluar. Tidak lama kemudian, Lin Long keluar dari kota Mosi dan menuju hutan di sisi selatan kota Mosi. Pada titik ini, si pembunuh tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mencari tempat dengan jumlah orang paling sedikit dan tempat teraman untuk bergerak. Tidak lama kemudian, Lin Long masuk ke dalam hutan. Dan pembunuh itu, yang tidak bisa menahan diri lagi, segera bergegas mendekat dan menghalangi jalan Lin Long. Saat ini, wajahnya sudah ditutupi kain hitam. Siapa kamu? Lin Long bertanya dengan tenang sambil menatapnya. Nak, kamu tidak perlu tahu. Yang perlu kamu tahu hanyalah bahwa kamu telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu lakukan, kata si pembunuh dengan dingin. Tetapi bagaimana jika aku ingin tahu? Lin Long tidak bisa menahan senyum. Kamu ingin tahu? Kalau begitu tanyakan pada Raja Neraka. Saat dia berbicara, si pembunuh langsung menyerang Lin Long dengan pedangnya. Dia takut penundaan yang lama akan membawa masalah, jadi dia hanya ingin membunuh Lin Long dalam satu gerakan. Karena itu, dia langsung mengaktifkan seluruh energinya untuk gerakan ini. Sebagai pembunuh, mereka pada dasarnya akan melakukan hal yang sama setiap kali menghadapi target. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat segera menyerang Lin Long. Lin Long tentu saja tidak peduli dengan pedang ini. Dia mengangkat tangannya, dan aura pedang menebas ke arah pihak lain. Dia tidak hanya mengaktifkan aura pedang, dia juga menggunakan teknik S bulan dingin. Sesaat kemudian, aura pedang menyerang seperti bulan yang dingin. Bang! Aura pedang mencapai sasarannya, dan orang di depannya segera terlempar. Kamu, kamu adalah seorang ahli bela diri tingkat 4, dan kamu bahkan tahu teknik budidaya elemen. Si pembunuh berteriak kaget. Pada titik ini, dia benar-benar tidak mengerti. Lin Long tampak seperti seorang ahli bela diri tingkat 3, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seorang ahli bela diri tingkat 4. Setidaknya matamu tidak mempermainkanmu, kata Lin Long dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak lagi, dan pedang rune di tangannya menyerang pihak lain lagi. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan teknik S bulan dingin, tapi dia juga menggunakan teknik pedang anggun. Dalam sekejap, aura pedang yang seperti bulan dingin menyerang pihak lain seperti burung yang anggun. Melihat pedang Lin Long, si pembunuh berteriak kaget karena dia menyadari bahwa pedang Lin Long tidak hanya berisi teknik budidaya elemen, tetapi juga teknik pedang yang kuat. Dia buru-buru menggunakan teknik pedangnya sendiri. Namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long? Aura pedang mencapai sasarannya, dan dia dikirim terbang oleh Lin Long lagi. Kali ini, ketika dia mendarat di tanah, organ dalamnya gemetar. Lalu, dia langsung memuntahkan seteguk darah. Jelas sekali dia terluka parah. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Melihat Lin Long yang sedang berjalan ke arahnya, dia sangat terkejut. Sebagai seorang pembunuh, dia merasakan aura kematian untuk pertama kalinya. Lin Long tidak menjawab pertanyaannya, dia juga tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia datang ke sisinya dan kemudian membatasi tubuhnya. Tentu saja, Lin Long melakukan ini untuk mencari tahu siapa yang mengirim orang ini untuk membunuhnya, dan apakah sesuatu telah terjadi pada Guying. Setelah pembatasan diaktifkan, si pembunuh tidak dapat menahannya. Dengan sangat cepat, dia memohon, maafkan aku, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Melihatnya seperti ini, Lin Long akhirnya menghapus batasan tersebut, dan kemudian berkata dengan dingin, siapa sebenarnya yang mengirimmu. 1592 Saya dari organisasi pembunuh, kata si pembunuh dengan wajah muram. Organisasi pembunuh. Lin Long sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pembunuh itu berasal dari organisasi pembunuh. Kalau dipikir-pikir, pembunuhnya pastilah seseorang yang disewa oleh dua orang. Dia langsung bertanya, apakah Anda dipekerjakan oleh dua orang? Saya tidak tahu, kata si pembunuh jujur. Kamu tidak tahu, Lin Long bertanya dengan ragu. Saya hanya mendengarkan perintah atasan saya. Mengenai siapa yang mempekerjakan kami, saya tidak tahu, kata si pembunuh. Lalu, apakah masalah ini ada hubungannya dengan Gu Ying? Lin Long bertanya lagi. Namun, si pembunuh bertanya dengan ragu, siapakah Gu Ying? Hal ini membuat Lin Long sedikit terdiam. Sepertinya organisasi pembunuhmu sangat ketat. Lin Long mengerutkan kening. Tentu saja, organisasi pembunuh kami sangat ketat. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak pembunuh yang ada. Saya hanya mendengarkan perintah atasan saya, dan saya bahkan tidak tahu seperti apa atasan itu, kata si pembunuh. Wajah Lin Long tanpa sadar berkedut saat mendengar kata-kata pihak lain. Lalu, jika kamu membunuhku, bagaimana kamu akan memberitahu atasanmu? Lin Long bertanya. Kita akan bertemu di kasino bawah tanah di kota Mosi. Biasanya, kita juga bertemu di sana, jawab si pembunuh. Katakan padaku di mana kasino itu berada, kata Lin Long dingin. Pembunuh itu segera memberitahu Lin Long lokasi kasino tersebut. Apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat mewakili identitasmu? Lin Long bertanya lagi. Pembunuh itu segera mengeluarkan token dari tubuhnya. Di atasnya tertulis angka, delapan. Setelah memastikan lokasi dan mengambil token, Lin Long langsung menjatuhkan si pembunuh dan memotong telapak tangan kanannya. Kemudian, dia menyembunyikan si pembunuh di tempat rahasia di hutan lebat dan berjalan kembali ke kota Mosi dengan telapak tangan patah. Segera, dia tiba di kasino. Setelah memakai topeng, dia masuk ke kasino. Skala kasino itu tidak kecil. Setelah berjalan berkeliling, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan belati. Itu menusuk pilar di tengah kasino. Telapak tangan si pembunuh yang patah, tokennya, dan selembar kertas juga ditusuk ke pilar. Begitu Lin Long melakukan ini, kasino menjadi kacau. Namun, masih banyak orang yang tidak berangkat. Mereka semua menatap pilar itu. Banyak dari mereka adalah seniman bela diri dengan kekuatan tertentu, jadi tentu saja mereka tidak akan takut. Adapun Lin Long, dia tidak pergi. Dia hanya berdiri di sana. Gerakannya sangat cepat. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dialah yang melemparkan belati itu. Tak lama kemudian, seorang pria bertopeng harimau berjalan di depan pilar. Setelah melihatnya sebentar, dia mengulurkan tangan untuk mengambil belati itu, mencoba menariknya keluar dari pilar. Namun, saat ini, seseorang di belakangnya tiba-tiba berteriak dengan suara pelan, ini bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Mundur. Apa yang tidak boleh kusentuh? Pria bertopeng harimau itu mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil belati itu sekali lagi. Namun, dia tidak bisa memegang belati itu karena seberkas cahaya tiba-tiba muncul di belakangnya, dan kemudian dia terbelah menjadi dua. Saat ini, para penonton tidak bisa lagi tenang. Mereka semua berdiri dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Prajurit tingkat lima. Orang ini pastinya adalah prajurit tingkat lima. Seseorang berseru dengan suara rendah. Di mana pemilik tokonya? Kenapa dia tidak datang ketika hal seperti ini terjadi? Seseorang berteriak. Namun, pemilik toko tidak datang sama sekali. Hanya orang yang membunuh pria bertopeng harimau yang berdiri dari tempatnya duduk. Pria ini memakai topeng setan. Dia berjalan di depan pilar dan mengeluarkan belati dari sana. Ketika dia melihat belati menusuk telapak tangan dan token yang patah, tatapannya jelas membeku. Kemudian, dia membuka secarik kertas itu. Hanya dengan sekali melihat, dia langsung meraih secarik kertas di tangannya. Dalam sekejap, dia membuka telapak tangannya lagi. Kali ini, secarik kertas telah berubah menjadi bubuk dan melayang ke tanah. He he, kamu benar-benar membunuh laki-lakiku. Aku ingin kamu mati. Setelah mengatakan ini dengan suara rendah, pria bertopeng iblis itu pergi. Siapa orang ini? Dia jelas bukan prajurit tingkat lima biasa. Aku khawatir dia adalah tetua dari keluargamu. Sosok setingkat lebih tua, menurutku itu tidak mungkin. Saya hanya berpikir bahwa kekuatannya mirip dengan para tetua keluargamu. Tapi bagaimanapun juga, orang ini pasti sangat kuat. Kalau tidak, pemilik toko tidak akan muncul sama sekali. Begitu pria itu pergi, orang-orang di sekitarnya langsung berdiskusi. Kemudian, seseorang mengambil mayat yang terbelah dua itu. Setelah itu, kasino bawah tanah kembali berisik. Sebelumnya, Linlong telah meninggalkan kasino bawah tanah dan berjalan menuju hutan lebat. Catatannya adalah mengatur tempat pertemuan dengan organisasi pembunuh. Karena dia tidak tahu cara bertemu pihak lain dan cara mengetahui orang di balik layar, Linlong langsung memilih metode ini. Tampaknya berhasil. Tentu saja, Linlong menduga masalah ini seharusnya adalah perbuatan duha oran. Namun, bahkan jika dia berurusan dengan duha oran atau bahkan membunuhnya, ancaman dari organisasi pembunuh masih ada. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan metode ini untuk memancing keluar organisasi pembunuh tersebut. Itu hanyalah sebuah organisasi pembunuh. Dia tidak menyangka kekuatan mereka bisa sekuat itu. Kembali ke hutan lebat, Linlong menunggu dengan sabar. Saat ini, pria bertopeng iblis telah bertemu dengan dua pria bertopeng lainnya di ruang rahasia di sebelah kasino bawah tanah. Kasino ini sebenarnya dibuka oleh organisasi pembunuh. Kalau tidak, pemilik toko pasti sudah keluar saat pembunuhan tadi. Pria bertopeng iblis berkata dengan suara yang dalam, nomor delapan sudah mati. Apa? No. Delapan sebenarnya sudah mati. Bukankah mereka mengatakan bahwa targetnya hanyalah prajurit level tiga? Pria lain mau tidak mau berkata. Pria ini mengenakan topeng senyuman. Aku tidak tahu. Seharusnya itu adalah keberadaan prajurit tingkat lima di belakang Linli. Kata pria bertopeng iblis. Apakah kamu yakin itu pasti prajurit level lima? Orang ketiga bertanya. Pria ini memakai topeng menangis. Aku yakin hanya prajurit level lima yang bisa melemparkan belati itu ke bawah hidungku tanpa aku sadari. Kata pria bertopeng iblis. Linli, apakah kamu sudah menyelidikinya dengan serius? Bagaimana kamu bisa membuat kesalahan seperti itu? Pria bertopeng tersenyum tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Aku sudah menyelidikinya. Dia sama sekali tidak memiliki pembangkit tenaga listrik di sekitarnya. Bahkan Guying hanyalah seseorang yang dia temui secara kebetulan, kata pria yang mengenakan topeng iblis. Mungkinkah Linli cukup beruntung bisa bertemu dengan prajurit tingkat lima yang bersedia membantunya? Kata pria bertopeng menangis. Seharusnya begitu. Pria bertopeng iblis itu mengangguk. Kemudian, dia memandang pria yang memakai topeng tersenyum dan berkata, Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Saat ini, dua orang lainnya sudah tahu bahwa Linlong telah menyetujui tempat untuk bertemu. Linlong memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak datang, dia akan langsung membunuh si pembunuh. Kamu bawa dua orang dan bunuh dia. Pria bertopeng tersenyum berkata dengan dingin. Selain kamu, yang terbaik adalah membawa prajurit level lima. Pria bertopeng menangis itu mengingatkan. Oke, pria bertopeng iblis itu mengangguk. Saya tidak percaya bahwa saya sendiri tidak bisa menjatuhkannya. Setelah mengatakan itu, dia langsung keluar. Segera, dia memanggil dua anak buahnya. Salah satunya adalah prajurit tingkat empat, dan yang lainnya adalah prajurit tingkat lima tahap awal. Linli, kamu sudah mati. Dia berkata dengan dingin di dalam hatinya. Organisasi pembunuh mereka tidak gagal selama hampir satu tahun. Dia tidak akan membiarkan noda seperti itu ada. Terlebih lagi, belati yang digunakan pihak lain merupakan provokasi terhadap organisasi pembunuh mereka. Dia tidak akan membiarkan provokasi seperti itu. Melihat pemimpin mereka benar-benar memanggil mereka berdua untuk menjalankan misi, dua lainnya tentu saja terkejut. Namun mereka tidak menanyakan alasannya. Sebagai pembunuh, mereka tidak pernah menanyakan alasannya saat menjalankan perintah. Dalam hati, mereka hanya memikirkan bagaimana menyelesaikan misinya. Pria bertopeng iblis segera meninggalkan kasino bersama kedua orangnya dan menuju hutan lebat di luar kota Mosi. Segera, mereka bertiga tiba di tempat yang ditunjuk Linlong. Begitu mereka sampai, pria bertopeng iblis itu langsung berkata dengan dingin, keluar. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seorang pemuda tidak jauh di depannya. Pemuda itu sangat tampan, namun memiliki senyuman tenang di wajahnya. Itu adalah Linlong. Linli, kamu benar-benar berani. Kamu bahkan berani menyentuh orang-orang kami. Pria bertopeng iblis berkata dengan dingin. Mendengar ini, Linlong sedikit terdiam. Seolah-olah dia harus diam dan membiarkan pihak lain membunuhnya ketika dia datang mencari masalah. Maaf, saya tidak suka orang mengancam saya, kata Linlong dengan tenang. Begitukah, maka hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Pria bertopeng iblis itu mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke arah bawahannya yang memiliki kekuatan prajurit level 4, dan berkata, pergi dan bunuh dia. Setelah datang ke sini dan memastikan bahwa Linlong benar-benar hanya seorang prajurit level 3, bagaimana dia bisa secara pribadi menangani Linlong. Oleh karena itu, dia langsung mengirim orang terlemah untuk menangani Linlong. Menurutnya, orang ini sudah cukup untuk menghadapi Linlong. Nak, serahkan hidupmu. Pembunuh itu berteriak dingin, lalu menyerang Linlong dengan pedangnya. Faktanya, dia hanya menggunakan 50% kekuatannya untuk serangan ini. Menurutnya, 50% kekuatannya sudah cukup untuk menghadapi Linlong. Adapun dua orang lainnya, mereka melihat sekeliling, waspada terhadap kemunculan tiba-tiba Linlong. Melihat pihak lain benar-benar mengirim orang yang paling lemah untuk mati, Linlong tidak bisa menahan senyum. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, dan pedang rune di tangannya menghadapi serangan itu. Sikap santai Linlong membuat ketiga organisasi pembunuh itu mencibir dalam hati. Menurut mereka, tindakan Linlong hanyalah bunuh diri. Namun, begitu aura pedang Linlong muncul, wajah mereka langsung berubah. Ini karena Linlong bukanlah prajurit level 3. Dia hanyalah seorang prajurit level 4 yang kuat. Linlong menggunakan teknik pedang Wu Lin kali ini. Dengan teknik pedang yang tidak dapat diprediksi, ditambah dengan fakta bahwa dia lebih kuat dari lawannya, tidak mungkin lawannya mampu memblokir pedangnya. Aura pedang menghantam, dan Linlong langsung mengirim orang itu terbang. Pedang ini tidak hanya membuatnya terbang, tetapi juga melukainya secara serius. Setelah mendarat di tanah, dia bahkan mengeluarkan seteguk darah. Nak, sepertinya kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Kalau begitu, aku hanya bisa meminta prajurit level 5 untuk berurusan denganmu. Pria bertopeng iblis itu mencibir. Setelah mengatakan itu, dia langsung memerintahkan prajurit level 5 untuk menyerang Linlong. 1593 Prajurit tingkat 5 segera keluar. Dia tidak memakai topeng dan tampak seperti pria parubaya berusia empat puluhan. Begitu dia keluar, dia mengaktifkan energi di tubuhnya. Namun, pada saat ini, manusia kayu rune tiba-tiba muncul di samping Linlong. Manusia kayu rune ini secara alami dirilis oleh Linlong. Melihat rune wooden man muncul, mereka bertiga langsung terkejut. Setelah beberapa saat terkejut, pria bertopeng meringis itu mencibir. Apakah menurutmu manusia kayu rune-mu bisa menangani kami? Tentu saja, Linlong mengangguk. Cek-cek, manusia kayu rune tingkat 4 ingin berurusan dengan kita. Kamu benar-benar bermimpi. Saat dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata kepada prajurit tingkat 5 di sampingnya, kalahkan dia. Prajurit tingkat 5 segera mengayunkan pedang rune di tangannya dan menembakkannya ke arah manusia kayu rune milik Linlong. Melihat dia bergegas mendekat, manusia kayu rune dengan santai melontarkan pukulan. Begitu pukulan dilempar, tiga orang di depan Linlong semuanya terkejut. Ini karena manusia kayu rune bukanlah manusia kayu rune tingkat 4, melainkan manusia kayu rune tingkat 5. Bang! Kekuatan itu menghantam, dan suara teredam terdengar. Kemudian, salah satu dari mereka terpaksa mundur. Itu adalah prajurit tingkat 5 di pihak mereka. Hasil ini kembali mengejutkan pria yang memakai topeng meringis karena dia menyadari bahwa manusia kayu rune memiliki kekuatan prajurit puncak tingkat 5. Saat dia masih sok, manusia kayu rune sudah mengejar bawahannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menghentikan rune wooden man, dia, seorang prajurit tingkat 5, pasti akan mati di tangan rune wooden man. Segera, dia berteriak dengan dingin dan langsung menyerang rune wooden man dengan pedangnya. Jika manusia kayu rune terus mengejar prajurit tingkat 5, dia pasti akan terluka oleh pedang pria yang memakai topeng meringis. Oleh karena itu, manusia kayu rune berhenti dan kemudian meninju pria bertopeng meringis itu. Bang! Kekuatan menghantam, dan kedua belah pihak tidak bisa menahan diri untuk mundur. Sepertinya mereka berimbang. Hal ini membuat pria bertopeng meringis itu menghela nafas lega. Dengan cara ini, dia bisa menghentikan rune wooden man. Begitu bawahannya menjatuhkan linlong, manusia kayu rune tentu saja tidak akan menjadi ancaman. Dengan pemikiran ini, dia segera berkata kepada prajurit tingkat 5, pergilah dan kalahkan anak itu. Prajurit tingkat 5 segera menerkam linlong. Melihat pihak lain bergegas ke arahnya, linlong hanya bisa menelan pil penambah key level 4 dan pil penenang. Dia awalnya ingin membiarkan rune kutman membunuh begitu banyak dari mereka, tapi jelas dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu sekarang. Saat dia menelan pil energi tingkat 4, tubuhnya segera melepaskan aura seniman bela diri tingkat 5. Aura semacam ini membuat seniman bela diri tingkat 5 yang bergegas melompat ketakutan. Dia segera menghentikan langkahnya dan terus menyerang menuju linlong. Kamu, kenapa kamu memiliki kekuatan prajurit tingkat 5? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di sisi lain, pria bertopeng yang berhadapan dengan sosok kayu rahasia itu juga sangat terkejut. Dia secara alami merasakan aura linlong. Saya selalu menjadi prajurit tingkat 5, kata linlong sambil tersenyum tipis. Bagaimana ini mungkin? Jika kamu adalah prajurit tingkat 5, kenapa aku tidak bisa merasakannya? Teriak pihak lain. Ada apa? Apakah kamu tidak akan bertarung lagi? Melihat pihak lain tidak berniat menagih, linlong tidak bisa menahan senyum. Berjuang. Kenapa kamu tidak berkelahi? Saat dia meraung, pihak lain bergerak lagi, menebaskan pedangnya ke arah linlong. Saat pedang itu ditebas, energi pedang itu jelas terbakar dengan api ungu. Mengetahui bahwa pihak lain menggunakan skill pedang elemen, linlong juga langsung menggunakan teknik es bulan dingin miliknya. Dalam sekejap, bulan yang dingin segera menyerang pihak lain. Melihat linlong menggunakan teknik es bulan dingin, pihak lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Tentu saja, yang lebih mengejutkannya adalah teknik es linlong jelas jauh lebih kuat daripada keterampilan pedangnya. Bang! Energi pedang menghantam, dan kemudian sesosok tubuh terlempar. Itu adalah seniman bela diri tingkat 5. Anak ini tidak hanya memiliki kekuatan prajurit tingkat 5, tetapi dia juga memiliki teknik yang sangat kuat. Ketiganya sangat tertekan. Pada saat ini, Ria bertopeng itu juga diserang oleh Runic Wooden Figure dan mau tidak mau mundur. Pada awalnya, kekuatannya sepertinya setara dengan Runic Wooden Figure. Namun, setelah bertarung, dia menyadari bahwa kekuatannya jauh lebih lemah daripada Runic Wooden Figure. Itu sudah cukup bagus sehingga dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Dia awalnya berpikir bahwa bawahannya dapat dengan cepat menjatuhkan linlong, dan kemudian akan mudah untuk menangani sosok kayu rahasia. Dia tidak menyangka bahwa linlong sudah menjadi prajurit tingkat 5, dan kekuatannya tidak lemah sama sekali. Organ dalam prajurit tingkat 5 hancur, dan ketika dia hendak berdiri, pedang rune linlong sudah diarahkan ke tenggorokannya. Melihat situasi tersebut, pria bertopeng itu langsung panik. Dalam keadaan ini, dia bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi tandingan dari sosok kayu rahasia. Setelah beberapa gerakan lagi, dia langsung dihempaskan ke tanah oleh Runic Wooden Figure. Kemudian, sosok kayu rahasia itu menghantam dengan kejam beberapa kali lagi, dan pria bertopeng itu tidak bisa lagi berdiri. Pada saat ini, topeng hantunya telah jatuh ke tanah, memperlihatkan wajah pucat seorang pria parubaya. Linlong belum pernah melihat wajah ini sebelumnya. Pada saat itu, dia langsung menyerang dan membunuh prajurit tingkat lima yang berada di bawah kendalinya. Dia sebenarnya dibunuh begitu saja. Melihat bawahan yang telah dialati dengan susah payah dibunuh begitu saja, ekspresi pria parubaya pucat itu secara alami berubah menjadi jelek. Nak, jadi bagaimana jika kamu kuat? Menyinggung organisasi asasin kami berarti hidupmu sudah berakhir. Pria parubaya pucat itu berkata dengan marah. Meski begitu, sebelum itu, aku akan tetap menyingkirkanmu terlebih dahulu. Linlong tersenyum dengan tenang. He he, bunuh aku jika kamu mau. Aku, Luo Yuan, akan menunggu di sini sampai kamu bergerak. Pria parubaya pucat itu mencibir. Jangan terburu-buru. Aku masih belum mengetahui latar belakang organisasi pembunuhmu. Linlong tersenyum lagi. Latar belakang. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Luo Yuan mencibir. Kamu akan melakukannya, kata Linlong dengan tenang. Linlong berkata dengan tenang. Lalu, dia tiba-tiba menoleh dan berteriak ke arah lain, mau ke mana? Ke arah itu, prajurit tingkat empat yang sebelumnya terluka telah berdiri diam-diam. Dia ingin melarikan diri dari tempat ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa setiap gerakannya telah dilihat oleh Linlong. Sekarang setelah dia terlihat, bagaimana mungkin dia masih bisa diam-diam. Dia segera lari. Linlong mengerutkan kening dan segera memerintahkan runik wu dan figure untuk mengejarnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia langsung memberi batasan pada tubuh Luo Yuan. Setelah pembatasan diaktifkan, Luo Yuan segera berguling kesakitan. Beberapa saat kemudian, dia mulai memohon belas kasihan. Baru setelah itu Linlong menghapus batasan tersebut. Teknik macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Luo Yuan bertanya dengan enggan. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun dia mati, dia tidak akan memohon belas kasihan. Dia tidak menyangka teknik Linlong begitu kuat. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu. Jawablah pertanyaanku dengan jujur. Linlong berkata dengan dingin. Pada saat ini, Luo Yuan tidak berani bersikap tidak jujur. Dia segera berkata, organisasi pembunuh kita memiliki tiga pemimpin. Saya adalah pemimpin ketiga. Ada juga pemimpin pertama dan pemimpin kedua. Oh, seberapa kuat mereka? Linlong bertanya. Pemimpin pertama harus memiliki kekuatan prajurit tingkat puncak lima. Kekuatannya harus sebanding dengan sosok kayu rahasia milikmu. Ada pun pemimpin kedua, kekuatannya tampaknya mirip dengan pemimpin pertama, kata Luo Yuan. Apakah ada prajurit tingkat lima lainnya? Linlong bertanya lagi. Ada tiga prajurit tingkat lima lagi, jawab Luo Yuan. Jika itu masalahnya, aku akan berada dalam bahaya jika aku dikepung oleh mereka. Linlong berpikir dalam hati. Apa identitas pemimpin pertama dan pemimpin kedua? Linlong bertanya. Saya tidak tahu identitas pemimpin pertama dan pemimpin kedua. Saya bahkan belum pernah melihat wajah mereka. Saya hanya mendengar bahwa pemimpin pertama adalah tetua keluarga Mo, kata Luo Yuan. Apakah begitu? Linlong mengangguk. Dia awalnya menduga bahwa itu pasti ada hubungannya dengan keluarga Mo. Kalau tidak, akan sulit bagi organisasi pembunuh untuk bertahan hidup di dalam keluarga Mo yang kuat. Memang benar, itu seperti dugaannya. Saat mereka berbicara, sosok kayu rahasia menyeret prajurit tingkat empat itu kembali seperti tumpukan lumpur. Setelah melirik, Linlong mengalihkan pandangannya ke Luo Yuan. Saat ini, dia sedang memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika dia menggunakan Luo Yuan untuk memancing keduanya keluar lagi, itu tidak akan semudah sekarang. Pihak lain pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Namun, jika dia tidak memikirkan cara untuk menghadapinya, dia tidak akan bisa tinggal di tempat C.S. dengan damai. Setelah memikirkannya, Linlong membuat keputusan yang berani. Dia segera berkata kepada Luo Yuan, bawalah aku ke mereka. Apa yang ingin kamu lakukan? Luo Yuan bertanya dengan heran. Tentu saja, saya ingin berusaha keras untuk mencapai pintu mereka dan menangani mereka, kata Linlong dengan tenang. Itu terlalu berani. Mendengar kata-kata Linlong, wajah Luo Yuan tidak bisa menahan kedutan. Apakah kamu yakin bisa membiarkan aku melihat salah satunya saja dulu? Linlong bertanya. Mengalahkan mereka satu persatu tentu saja adalah yang paling aman. Jika dia harus menghadapi dua di antaranya sekaligus, Linlong tidak yakin bisa menang. Tentu saja, mereka tidak tinggal di kasino bawah tanah setiap hari, bahkan jika mereka tinggal, jarang dua dari mereka muncul pada waktu yang sama, kecuali ada sesuatu yang mendesak, kata Luo Yuan. Itu bagus. Linlong hanya bisa mengangguk. Jika itu yang terjadi, kemungkinan keberhasilan rencananya akan lebih tinggi. Dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia beristirahat selama beberapa waktu. Setelah efek samping dari pil energi tingkat 4 menghilang, dia membawa Luo Yuan ke kota Mosi. Sebelumnya, dia telah membunuh semua orang tambahan. Selain Luo Yuan, dia tidak membawa orang lain bersamanya. Orang tambahan berarti peningkatan risiko terpapar. Oleh karena itu, secara alami lebih baik menyingkirkannya. Segera, dia tiba di dekat kasino bawah tanah. Namun, dia tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia bertanya lagi, apakah kamu yakin mereka berdua tidak ada di dalam sekarang? Tidak. Sebelumnya, kami bertiga bertemu di ruang rahasia. Setelah sekian lama, mereka berdua pasti tidak bisa berada di dalam, jawab Luo Yuan. Setelah mengkonfirmasi ini, Lin Long memimpin Luo Yuan ke dalam gedung. Setelah memasuki kasino, Lin Long menemukan bahwa kasino itu masih ramai dengan orang. Lalu, dia meminta Luo Yuan untuk membawanya ke ruang rahasia di sebelah kasino. Tak lama kemudian, keduanya memasuki ruang rahasia. Yang mengejutkan Lin Long, tidak ada seorang pun di dalam. Kirim seseorang untuk memanggil salah satu dari mereka, perintah Lin Long segera. Luo Yuan buru-buru meminta bawahannya untuk memanggil salah satu tuan pertama dan tuan kedua. 1594 Segera, seorang pria bertopeng menangis masuk ke ruang rahasia dari luar. Ketika dia sampai di pintu, pria itu bertanya dengan tidak sabar, Saudara ketiga, ada apa? Apakah kamu sudah menangkap Lin Li? Ya, kakak kedua, jawab Luo Yuan dari dalam. Tidak buruk, kamu cukup cepat. Saat dia berbicara, dia masuk ke ruang rahasia. Begitu dia masuk, dia melihat Lin Long diikat di depannya. Ini jelas merupakan upaya Lin Long untuk membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Tidak buruk, kakak ketiga, sekarang berbeda karena kamu ada di sini, kata pria bertopeng menangis sambil berjalan menuju Lin Long. Meskipun dia belum pernah melihat Lin Long sebelumnya, dia tahu bahwa pria di depannya adalah Lin Long. Namun, dia berhenti setelah mengambil dua langkah dan bertanya kepada Luo Yuan, Saudara ketiga, di mana nomor delapan yang ditangkap olehnya. Aku sudah menyelamatkan nomor delapan, tapi dia terluka cukup parah, jadi dia sedang beristirahat sekarang. Dia tidak bisa datang ke sini, jawab Luo Yuan. Mem, pria bertopeng menangis itu mengangguk. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, bagaimana dengan prajurit tingkat lima di belakang Lin Li? Saya tidak melihat prajurit tingkat lima ketika saya pergi ke sana. Dia satu-satunya, kata Luo Yuan. Aneh, bagaimana dia bisa menangkap nomor delapan? Pria bertopeng menangis itu bingung. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Lin Long. Dia menatap Lin Long dan berkata dengan dingin, Nak, kamu punya nyali. Beraninya kamu menyerang pembunuh kami. Hanya pembunuhmu yang boleh menyerangku. Apakah aku tidak boleh menyerang pembunuhmu? Lin Long berkata dengan dingin. Itu benar. Pria bertopeng menangis itu mengangguk. Saat dia berbicara, dia mengambil beberapa langkah ke depan. Pada saat inilah suatu kekuatan tiba-tiba menyerangnya dari sisi kanan. Terlebih lagi, itu jelas merupakan kekuatan prajurit level lima. Karena terkejut, dia segera berbalik dan menamparkan. Namun, pada saat ini, Lin Long, yang berada di belakangnya, juga mulai bergerak. Lin Long juga menamparnya dalam sekejap mata. Bang, Bang. Di tengah kebisingan, kekuatan telapak tangan Lin Long dengan kejam membekas di tubuhnya. Ditambah dengan pukulan runic wooden giant, pria itu terluka parah dan terlempar ke samping. Dia secara alami ingin melarikan diri, tetapi sosok kayu rahasia itu tidak memberinya kesempatan. Sebelum dia bisa berdiri, sosok kayu rahasia itu telah tiba di depannya dan meninjunya lagi. Setengah berbaring di tanah, dia buru-buru menyerang dengan telapak tangannya, tapi bagaimana dia bisa menghadapi sosok kayu rahasia dalam situasi ini? Bang. Di tengah suara yang teredam, dia langsung terhempas ke dinding di belakangnya. Dampak dahsyatnya langsung menyebabkan dinding gua amruk. Bang. Di saat yang sama, ledakan serupa juga terjadi. Bagaimana situasinya? Organisasi pembunuh di luar bergegas ke ruang rahasia. Tidak banyak. Aku hanya berdebat dengan seseorang. Jangan gugup, kata Luo Yuan sambil berjalan keluar. Melihat bahwa itu adalah Luo Yuan, para pembunuh tidak mengatakan apa-apa atau masuk. Di dalam ruang rahasia, pria bertopeng menangis itu terluka parah sehingga dia tidak bisa melawan. Dia memandangi sosok kayu rahasia yang menyergapnya dengan tidak percaya dan berkata, sosok kayu rahasia ini. Mengapa begitu kuat? Jika bukan karena fakta bahwa sosok kayu rahasia itu begitu kuat, dia akan baik-baik saja bahkan jika dia disergap. Karena awalnya memiliki kekuatan prajurit tingkat lima, kata Lin Long dengan tenang. Saat ini, Luo Yuan masuk lagi. Pria bertopeng menangis itu buru-buru menatap Luo Yuan dan berkata, Luo Yuan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu ada di sini? Kaka kedua, aku tidak punya pilihan. Aku sekarang berada di bawah kendali orang ini. Jadi, aku hanya bisa memikatmu ke sini dan membiarkan mereka berurusan denganmu, kata Luo Yuan dengan tenang. Hanya sosok kayu rahasia ini dan Lin Li yang membuat kalian menyerah. Penanggung jawab kedua tidak mengerti. Ini, ceritanya panjang. Kaka kedua, kamu akan mengerti. Aku sebenarnya tidak ingin menghianati kalian, kata Luo Yuan tanpa daya. Pengecut, penanggung jawab kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Lin Long tidak membiarkannya melanjutkan. Sebaliknya, dia langsung membatasi tubuhnya. Setelah pembatasan ini diaktifkan, penanggung jawab kedua yang terluka parah dengan cepat memohon belas kasihan. Aku pasrah, aku pasrah, teriaknya. Saat itulah Lin Long menghapus batasan pada tubuhnya. Penanggung jawab kedua menghela nafas lega. Lalu, dia menatap Lin Long dengan heran. Dia tidak mengerti bagaimana Lin Long mendapatkan sosok kayu rahasia itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Luo Yuan menyerah. Itu karena dia telah ditangkap dan dijadikan sasaran metode seperti itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, kamu benar-benar luar biasa. Lin Long mengabaikannya. Sebaliknya, dia memandang Luo Yuan dan berkata, lanjutkan. Panggil pemimpinmu kemari. Luo Yuan kemudian mengirim seseorang untuk memanggil pemimpinnya. Tidak lama kemudian, seseorang yang memakai topeng tersenyum masuk ke ruang rahasia. Itu adalah pemimpin organisasi pembunuh. Dia tidak berbicara sebelum memasuki ruang rahasia. Setelah memasuki ruang rahasia, hal pertama yang dilihatnya adalah Lin Long yang masih berpura-pura diikat dan bersandar di dinding. Kemudian, dia melihat papan kayu di depan tembok yang hancur. Lin Long telah meminta Luo Yuan meminta seseorang untuk membawa papan kayu ini. Jika tidak, pemimpin pasti akan menyadari ada sesuatu yang salah. Pemimpinnya mengerutkan kening dan bertanya, Saudara ketiga, apa yang terjadi? Mengapa kamu membawa papan kayu seperti itu ke ruang rahasia? Kaka kedua meminta seseorang untuk membawanya ke sini. Saya tidak tahu mengapa dia membawanya ke sini, kata Luo Yuan. Karena kepala kedua telah dibawa pergi, kepala pertama tentu saja tidak dapat menanyakan alasannya. Omong-omong tentang kaka kedua, ku dengar dia baru saja masuk. Di mana dia sekarang? Pemimpin itu bertanya dengan ragu. Dia bilang ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Dia akan segera kembali, jawab Luo Yuan. Apakah begitu? Pemimpin itu mengangguk. Lalu, dia menunjuk ke arah Linlong dan bertanya, Ini Linli. Benar, ini Linli. Luo Yuan mengangguk. Bagaimana dengan nomor delapan kita? Pemimpin itu bertanya lagi. Dia sudah kembali. Namun, karena luka-lukanya, dia sedang dalam masa pemulihan, Luo Yuan mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Apakah begitu? Pemimpin itu mengangguk dan berjalan menuju Linlong. Pada saat ini, runik wooden golem di belakangnya mulai bergerak. Golem kayu rahasia langsung ditinju. Pemimpin itu bereaksi dengan cepat dan berbalik. Kemudian, dia menamparkan runik wooden golem dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, Linlong, yang sudah berada di belakangnya, bergegas maju dan menamparkan runik wooden golem juga. Sama seperti apa yang terjadi pada penanggung jawab kedua tadi, dua gelombang energi mengelilingi pemimpinnya, satu dari depan dan satu lagi dari belakang. Bang! Energinya mengenai pemimpinnya dan dia memuntahkan setegup darah. Namun, ia berhasil memblok serangan dari depan dan belakang. Linlong menyadari bahwa alasan dia mampu memblokir serangan itu dan hanya terluka ringan adalah karena refleksnya yang cepat dan armor rahasia di tubuhnya. Selain itu, dia lebih kuat dari penanggung jawab kedua. Oleh karena itu, dia tidak berdaya seperti penanggung jawab kedua. Namun, Linlong tidak khawatir. Lagipula, runik wooden golem berada di puncak level kedua. Tidak peduli seberapa kuat pemimpinnya, dia tidak bisa lebih kuat lagi. Oleh karena itu, pada saat genting ini, dia masih belum mengonsumsi pil peningkat ki level 4 dan tidak mengaktifkan kekuatan level 5 miliknya. Luo Yuan, kamu pengkhianat. Pemimpin itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Saat dia meraung, dia langsung menyerang runik wooden golem dengan pedangnya. Adapun Linlong, yang berada di belakangnya, dia tidak punya waktu untuk peduli padanya. Dia tidak berpikir bahwa Linlong bisa melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, Linlong hanyalah seorang prajurit level 4, dan paling banyak seorang prajurit level 4 pemula. Dia merasa bahwa armor rahasianya akan mampu memblokir serangan Linlong untuk waktu yang singkat. Setelah dia berurusan dengan runik wooden golem, akan lebih mudah untuk berurusan dengan Linlong. Adapun Luo Yuan, yang berada di sampingnya, dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Bang, energi pedangnya segera bertabrakan dengan energi tinju runik wooden golem. Apa yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah bahwa runik wooden golem jelas memiliki kekuatan prajurit level 5, namun ia mampu bertarung imbang dengannya. Meski begitu, dia tidak berpikir bahwa dia tidak bisa menghadapi runik wooden golem. Lagi pula, dia masih punya berbagai trik di lengan bajunya. Dengan pemikiran ini, dia segera mengacungkan pedang rahasia di tangannya. Namun, tepat pada saat ini, kekuatan Qi yang sangat kuat dan sangat dingin menyerang dari belakang. Bocah di belakangnya tampaknya bukan hanya seorang pejuang level 4, dan dia jelas memiliki metode penanaman unsur yang kuat. Luo Yuan berseru dalam hatinya. Namun, dengan runik wooden golem di depannya, bagaimana dia berani berbalik? Dalam sekejap mata, energi di belakangnya dengan kejam menghantam tubuhnya. Bahkan dengan armor rahasianya dan kekuatan prajurit level 5, dia masih terlempar oleh energi di belakangnya. Situasi ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Golem kayu rahasia berada tepat di depannya. Tanpa ragu-ragu, runik wooden golem mengirimkan pukulan ke udara. Meskipun dia berhasil mengacungkan pedang rahasia di tangannya tepat pada waktunya, energi tinju golem kayu yang kuat masih membuatnya terbang. Serangan ini menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Bahkan sebelum dia bisa berdiri, pedang rahasia Linlong sudah diarahkan ke tenggorokannya. Meskipun Linlong hanya seorang prajurit level 4, dia tidak berani bergerak ketika pedang rahasia diarahkan ke tenggorokannya. Luo Yuan, kenapa kamu mengkhianatiku? Linlong memandang Luo Yuan, yang berada di depannya di sebelah kanannya. Kaka, aku ditangkap olehnya, jadi aku tidak punya pilihan selain melakukan ini, kata Luo Yuan sambil tersenyum pahit. Ini bukan kamu. Kenapa kamu begitu lemah? Pemimpin besar masih sangat bingung. Berdasarkan pemahamannya tentang Luo Yuan, bahkan jika dia tertangkap, dia tidak akan menyerah begitu saja. Kaka, kamu akan tahu kenapa aku melakukan ini nanti, kata Luo Yuan muram. Kamu akan tahu nanti. Mendengar ini, pemimpin besar tidak bisa tidak melihat ke arah Linlong. Itu kamu, pemimpin besar mau tidak mau bertanya. Benar, itu aku, kata Linlong sambil tersenyum tenang. Pada saat ini, anggota organisasi pembunuh berkumpul di luar ruang rahasia lagi. Pemimpin hebat, apakah kalian baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku berdebat denganmu, Luo Yuan buru-buru berkata. Pemimpin besar yang merasa ini adalah kesempatan, langsung ingin berteriak. Namun, ketika dia melihat Linlong mengarahkan ujung pedangnya ke arahnya, dia langsung berkeringat dingin dan tidak berani mengatakan apapun. Mendengar kata-kata Luo Yuan, orang-orang di luar mundur meskipun mereka sangat bingung. 1595 Setelah itu, Linlong segera memasang segel di tubuh kepala besar. Setelah segelnya diaktifkan, kepala besar juga berguling-guling di tanah kesakitan. Setelah beberapa saat, dia pun menyerah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Luo Yuan begitu patuh pada Linlong. Setelah mengatur nafas, dia bertanya, sepertinya kakak kedua juga telah ditangkap olehmu, kan? Benar, kakak kedua juga telah ditangkap. Linlong tidak menjawab. Sebaliknya, Luo Yuan lah yang menjawab. Itu hanya satu orang, tapi dia benar-benar menangkap tiga anggota terkuat dari organisasi pembunuh kita. Terlebih lagi, dia melakukannya di wilayah kita. Mendengar ini, wajah pemimpin itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pada saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Jika dia tidak mengirim Luo Yuan untuk menangkap pihak lain, ini tidak akan terjadi. Kemudian, dia bertanya dengan heran, siapa sebenarnya kamu? Kamu sebenarnya punya metode dan penebang kayu seperti itu. Ceritanya panjang. Aku tidak perlu memberitahumu. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Pemimpin itu bertanya lagi. Izinkan aku bertanya padamu dulu. Apakah kamu salah satu tetua keluargamu? Linlong bertanya. Sebelumnya, dia sudah melepas topeng di wajah pemimpinnya. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, tetapi wajahnya sangat asing. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Benar, saya adalah tetua keluargamu. Kata pemimpin itu. Lalu siapa namamu? Linlong bertanya. Nama keluargaku adalah Mo, dan nama asliku adalah Kiyu. Mo Kiyu, kan? Linlong mengangguk. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, keluargamu akan berusaha sekuat tenaga memburumu. Kata Mo Kiyu. Aku paling benci diancam. Ekspresi Linlong menjadi dingin. Mendengar kata-kata Linlong, ekspresi Mo Kiyu berubah menjadi jelek. Rasa sakit akibat segel itu masih segar dalam ingatannya. Namun, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku masih membutuhkanmu untuk membantuku menangani keluarga Du. Setelah jeda sebentar, Linlong melanjutkan, kamu datang untuk membunuhku. Apakah itu dibayar oleh keluarga Du? Benar, itu dibayar oleh keluarga Du. Mo Kiyu mengangguk. Meskipun tetua ketiga mengenakan topeng, dengan kemampuan Linlong, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa itu adalah tetua ketiga dari keluarga Du? Baiklah, kirim seseorang untuk menangani Du Haoran sekarang. Kata Linlong. Dia juga bisa berakting, tapi saat ini, dia tidak ingin membunuh Du Haoran, karena semua orang tahu tentang konflik antara dia dan Du Haoran. Pada saat itu, jika klan Mo langsung datang untuk menanganinya, itu akan merepotkan. Dia tidak akan bisa tinggal di kota Mosi, apalagi memasuki alam mistik. Di saat yang sama, alasan mengapa dia tidak membunuh Mo Kiyu dan yang lainnya adalah karena dia tidak ingin menimbulkan keributan besar di kota Mosi. Jika klan Mo menyelidiki masalah ini, itu juga bukan hal yang baik baginya. Oleh karena itu, organisasi pembunuh sudah cukup untuk mengambil tindakan dan mengintimidasi Du Haoran. Kalau begitu, haruskah kita membunuh Du Haoran? Mo Kiyu bertanya dengan sungguh-sungguh. Sejujurnya, dia sangat membenci Du Haoran sekarang, karena jika bukan karena Du Haoran, bagaimana organisasi pembunuh mereka bisa jatuh ke keadaan seperti itu. Tidak perlu untuk saat ini. Lumpuhkan saja salah satu tangannya, kata Linlong acuh tak acuh. Baiklah, Mo Kiyu segera mengangguk. Dia tidak berjalan ke pintu ruang rahasia dan memberi perintah sendiri, tetapi meminta Luo Yuan untuk pergi. Lagipula, dia terlihat sangat menyedihkan, dan jika dia keluar, orang-orang di luar pasti akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Luo Yuan memanggil prajurit kelas 5 dan secara pribadi berkata kepadanya, seseorang ingin melumpuhkan salah satu tangan Du Haoran. Segera keluar dan selesaikan tugas ini. Du Haoran adalah tuan muda klandu. Bukankah ini sedikit berbahaya? Prajurit kelas 5 tidak bisa tidak bertanya. Moto organisasi pembunuh mereka bukanlah memprovokasi kekuatan yang terlalu kuat. Oleh karena itu, dia tentu saja terkejut. Identitas orang yang mengajukan penawaran itu tidak biasa. Anda tidak perlu memperhatikan dia, lakukan saja apa yang dia katakan. Luo Yuan berkata dengan dingin. Karena Luo Yuan sudah banyak bicara, bagaimana mungkin orang itu berani terus bertanya. Dia segera berkata, baiklah. Du Haoran mungkin ada di halaman CSE. Pergi dan awasi dia. Tunggu sampai dia keluar sebelum bergerak. Kata Luo Yuan. Ya, pembunuh itu menganggup dan langsung keluar dari kasino bawah tanah, langsung menuju halaman CSE. Ketika dia sampai di halaman CSE, dia melihat Du Haoran memang ada di dalam. Dia segera mundur ke jarak tertentu dan menatap pintu halaman CSE. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat Du Haoran keluar. Ketika Du Haoran keluar, ekspresi si pembunuh tidak bisa tidak berubah. Ini karena Du Haoran didampingi oleh tetua ketiga Klandu. Penatua ketiga ini adalah prajurit kelas 5. Dengan dia mengikutinya, mustahil baginya untuk bergerak. Oleh karena itu, setelah mengikuti mereka berdua beberapa saat, si pembunuh hanya bisa berjalan kembali. Setelah kembali, dia segera melaporkan masalah ini ke Luo Yuan. Saat ini, Lin Long masih berada di ruang rahasia ini. Adapun Mokiyu dan tetua kedua, mereka sudah dikurung di ruang rahasia lain di samping ruang ini. Tak satupun dari mereka memiliki pil kekuatan energi, jadi dia tidak khawatir pil itu akan menimbulkan masalah. Apa? Tetua ketiga mengikuti Du Haoran dengan cermat. Luo Yuan agak terkejut. Ya, jawab si pembunuh. Kalau begitu, aku akan mengirim pembunuh kelas 5 lainnya untuk mengikutimu, kata Luo Yuan langsung. Segera, dia memanggil pembunuh kelas 5 lainnya. Setelah pembunuh ini datang, dia langsung memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia segera berkata, kalian berdua pergi ke Duresidence sekarang, dan kemudian langsung menggunakan identitas organisasi pembunuh kami untuk memberitahu tetua ketiga dan Du Haoran bahwa Lin Long telah ditangkap dan dikurung di suatu tempat di luar kota Mosi. Tanyakan pada mereka untuk mengikutimu. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kalau begitu, bagaimana kita harus menghadapi tetua ketiga? Salah satu dari keduanya bertanya. Lumpuhkan salah satu tangannya juga, kata Luo Yuan langsung. Oke, dengan jawaban ini, kedua pembunuh itu segera keluar. Segera, mereka tiba di Duresidence. Seorang pembunuh menunggu di luar, sementara yang lain memanjat tembok dan memasuki Duresidence. Kemudian, si pembunuh tiba di luar kamar Du Haoran. Meskipun dia tahu bahwa yang ada di dalam adalah Du Haoran, si pembunuh berpura-pura bertanya, apakah Anda tetua ketiga? Penatua ketiga, Du Haoran yang agak terkejut segera membuka pintu. Melihat pembunuh licik di luar, dia terkejut. Siapa kamu? Mengapa Anda mencari tetua ketiga? Saya seorang pembunuh dari organisasi pembunuh, kata si pembunuh secara langsung. Organisasi pembunuh, Du Haoran tercengang. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia bertanya langsung, apakah kamu membunuh Lin Li? Dia sudah lama tidak bertemu Lin Long. Tentu saja, dia mengira Lin Long telah dibunuh oleh organisasi pembunuh. Tidak, kami sudah menangkapnya. Dia sekarang dikurung di luar kota oleh kami. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Kata si pembunuh. Tentu saja, kami akan pergi, kata Du Haoran segera. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk membalas dendam pada Lin Long? Sejujurnya, dia tidak merasa puas sama sekali jika dia langsung membunuh Lin Long. Dia ingin memberitahu Lin Long bahwa dia, Du Haoran, adalah orang yang melakukannya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak berpikir ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak berani pergi sendiri. Oleh karena itu, dia berkata, saya akan pergi dan memanggil tetua ketiga terlebih dahulu. Anda dapat menunggu di dalam rumah. Oke, pembunuh itu menganggup dan segera memasuki rumah. Adapun Du Haoran, dia langsung berjalan menuju halaman tetua ketiga. Segera, dia membawa tetua ketiga kemari. Bagaimana kamu tahu kalau akulah yang memanggilnya? Ekspresi tetua ketiga agak jelek. Menurutnya, tindakan organisasi pembunuh tersebut hanya melanggar aturan. Saya juga tidak tahu. Pemimpin besarlah yang datang secara pribadi, kata si pembunuh. Pemimpin yang hebat, penatua ketiga tidak bisa tidak terkejut ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa pemimpin besar sebuah organisasi pembunuh memiliki status yang tinggi. Karena dia adalah pemimpin besar, itu berarti dia menghargai keluarga Du. Ini adalah hal yang bagus. Pikiran ini terlintas di benaknya. Jika dia tahu bahwa pemimpin besar benar-benar mengincar mereka, dia akan sangat terkejut hingga bola matanya lepas dari rongganya. Baiklah, aku akan pergi bersamamu, tetua ketiga segera berkata. Ketika Du Haoran pergi mencarinya, dia dengan tegas menyatakan keinginannya untuk memberi pelajaran pada Linlong. Oleh karena itu, penatua ketiga setuju. Lagi pula, Du Haoran belum mengembalikan uang yang telah dia bayarkan untuknya. Dia tidak ingin membuat Du Haoran tidak bahagia. Jika itu terjadi, Du Haoran bahkan tidak akan memberinya uang. Segera, mereka berdua mengikuti si pembunuh keluar dari kota Mosi. Adapun pembunuh di luar ke Diamandu, dia mengikuti di belakang mereka bertiga. Tidak lama kemudian, mereka keluar dari kota Mosi. Itu di hutan lebat tidak jauh di depan, kata pembunuh terkemuka sambil menunjuk ke hutan lebat di kejauhan. Hutan lebat ini adalah hutan yang sama tempat Linlong berurusan dengan Luoyuan dan yang lainnya. Segera, mereka memasuki hutan lebat. Setelah memasuki hutan dan berjalan beberapa langkah, pembunuh utama menunjuk ke batu di depan mereka dan berkata, dia diikat di belakang batu besar itu. Nak, aku pasti akan memberimu pelajaran nanti. Aku akan memberitahumu harga dari menyinggung perasaanku. Du Haoran berkata dengan penuh semangat. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin memberi pelajaran pada Linlong. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di batu besar. Di sini, kata pembunuh terkemuka sambil menunjuk ke bagian belakang batu. Saat Du Haoran dan tetua ketiga melihat ke arah yang dia tunjuk, si pembunuh mulai bergerak. Dia langsung menyerang Du Haoran dengan telapak tangannya. Du Haoran tidak menyangka si pembunuh akan menyerangnya. Dia langsung dikirim terbang dengan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini langsung melukainya. Apa maksudmu? Penatua ketiga tidak bisa tidak terkejut. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang rune untuk melawan si pembunuh. Saat mereka berdua bertarung, pembunuh lainnya bergegas mendekat dan menendang Du Haoran, yang mencoba melarikan diri, ke tanah. Du Haoran hanya terluka ringan. Itu sebabnya dia bisa berdiri dan berlari. Ini tentu saja karena instruksi Linlong. Kalau tidak, serangan telapak tangan pembunuh terkemuka pasti akan membunuhnya. Setelah mengikat Du Haoran, pembunuh kedua segera bergabung dengan pembunuh pertama untuk menghadapi tetua ketiga. Penatua ketiga terkejut sekaligus marah. Dia berteriak keras, apakah kalian bukan dari organisasi pembunuh? Namun, bagaimana kedua pembunuh itu bisa menjawabnya? Mereka mengepung tetua ketiga tanpa mengucapkan sepatah katapun. 1596. Meskipun tetua ketiga lebih kuat dari mereka berdua secara individu, dia masih kalah jumlah. Setelah beberapa saat, dia dibaringkan di tanah. Siapa sebenarnya kalian ini? Tetua ketiga, yang terjatuh ke tanah, bertanya dengan enggan. Kami, kami dari organisasi pembunuh, kata salah satu pembunuh. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa berasal dari organisasi asasin? Tetua ketiga mengerutkan kening. Dia mengenal organisasi pembunuh dengan sangat baik. Dia tahu bahwa mereka tidak akan pernah menentang majikan mereka. Perhatikan baik-baik, saat dia berbicara, si pembunuh mengeluarkan tanda pinggang yang melambangkan identitasnya sebagai seorang pembunuh. Yang lainnya juga sama. Melihat kedua tanda pinggang ini, wajah tetua ketiga segera menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena kedua orang ini benar-benar berasal dari organisasi asasin. Bukankah organisasi pembunuh tidak menyerang majikanmu? Mengapa kau melakukan ini? Tetua ketiga bertanya dengan ragu. Kamu harus bertanya pada bos kami. Kata salah satu pembunuh itu. Bosmu. Ekspresi tetua ketiga berubah jelek. Jika itu yang terjadi, keluarga dua akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun juga, bos dari organisasi asasin adalah seorang tetua dari keluargamu. Di sisi lain, Du Haoran juga kaget. Dia tidak mengerti mengapa organisasi pembunuh ingin menyerang mereka. Baru saja, dia sedang memikirkan cara menyiksa dan membunuh Linlong. Dia tidak menyangka situasinya akan terbalik sepenuhnya. Namun, saya harus mengingatkan Anda tentang sesuatu, kata salah satu pembunuh. Apa itu? Tanya tetua ketiga. Kamu telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu lakukan, jawab si pembunuh. Tentu saja, inilah yang dikatakan Luo Yuan sebelum dia pergi. Siapa yang kita sakiti? Tetua ketiga tercengang. Kami tidak tahu tentang itu. Singkatnya, ingat saja kalimat ini, kata pembunuh dari organisasi pembunuh itu. Maksudmu kamu tidak akan membunuh kami. Tetua ketiga sangat gembira saat mendengar kata-kata si pembunuh. Dia mengira dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah ditahan oleh si pembunuh. Siapa sangka? Kami tidak akan membunuhmu, tapi kamu harus sedikit menderita. Setelah mengatakan itu, si pembunuh memotong lengan kiri tetua ketiga. Ah, tetua ketiga berteriak dan hampir pingsan. Oke, giliranmu, kata pembunuh di samping Du Haoran. Kamu, juga ingin memotong lenganku. Du Haoran tidak bisa menahan tangisnya. Suaranya sudah bergetar. Benar, kata si pembunuh dengan dingin. Ah, bisakah kamu mengampuniku? Aku tidak mau hanya punya, hanya satu tangan. Du Haoran sangat ketakutan hingga dia mulai menangis. Tidak apa-apa juga, kami akan membunuhmu saja dan kamu tidak perlu memotong lengannya, kata si pembunuh dengan dingin. Apa? Du Haoran tercengang. Satu lengan atau nyawamu, terserah kamu, kata si pembunuh sambil mengerutkan kening. Tidak bisakah aku memilih juga? Du Haoran berada di ambang kehancuran. Aku akan memberimu waktu tiga napas. Jika kamu tidak memilih, aku akan membunuhmu. Pembunuh itu berkata dengan dingin. Jika bukan karena instruksi Luoyuan, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengan Du Haoran. Aku memilih untuk memotong lengannya. Du Haoran berkata tanpa daya. Bagus. Begitu dia selesai berbicara, si pembunuh mengangkat pedangnya dan memotong lengan kiri Du Haoran. Ah, setelah teriakan yang menyedihkan, Du Haoran pingsan. Setelah menyelesaikan misinya, kedua pembunuh itu tidak membuang kata-kata lagi. Mereka berbalik dan pergi. Menahan rasa sakit, tetua ketiga membalut lukanya dan meminum obat penyembuh. Kemudian, dia berjalan untuk membalut luka Du Haoran dan membiarkannya meminum obat penyembuh. Setelah beberapa saat, Du Haoran perlahan sadar kembali. Ah, lenganku. Melihat sisi kirinya, Du Haoran tidak bisa menahan tangisnya. Tetua ketiga, ini semua salahmu, ini semua salahmu. Setelah beberapa lama, dia berhenti meratap, berbalik, dan menatap tajam ke arah tetua ketiga. Tetua ketiga sangat marah. Namun, apa yang bisa dia katakan? Bagaimanapun, itu semua karena dia. Jika dia tidak mengatakan bahwa dia akan mencari organisasi pembunuh, hal seperti itu tidak akan terjadi. Namun, setelah memikirkannya, tetua ketiga merasa itu tidak benar. Bagaimanapun, dia melakukannya demi Du Haoran. Sialan, Du Haoran. Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri, tapi kamu berbalik dan menggigitku. Tetua ketiga mengutuk dalam hatinya. Sejujurnya, dia sangat ingin membunuh Du Haoran di depannya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Pada saat itu, dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan muda, ini semua karena organisasi pembunuh. Organisasi pembunuh. Apakah kamu tidak menemukannya? Jika bukan karena kamu, ini tidak akan terjadi. Du Haoran berkata dengan marah. Penatua ketiga hampir mengeluarkan setegup darah ketika dia mendengar itu. Ah, jika aku, Du Laosan, membantumu di masa depan, aku akan menulis namaku terbalik. Tuan muda, pikirkanlah, apakah Anda menyinggung seseorang? Meski marah, dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Kapan aku menyinggung seseorang? Du Haoran mengerutkan kening. Dia tidak menyinggung siapapun akhir-akhir ini. Mungkinkah itu Lin Li? Segera, dia memikirkan Lin Long. Tapi, Lin Li bukanlah karakter yang kuat. Ayo kita kembali dan biarkan guru menyelidikinya, kata tetua ketiga. Setelah mengatakan itu, keduanya kembali ke Du Residence. Ketika mereka kembali ke kediaman Du, Du Meng segera meraung ketika dia melihat lengan putranya dan tetua ketiga dipotong. Apa artinya ini? Dia menangis. Itu adalah organisasi pembunuh. Du Haoran segera berkata. Organisasi pembunuh. Du Meng kaget saat mendengar kata-kata Du Haoran. Dia secara alami tahu organisasi seperti apa organisasi pembunuh itu. Ya, itu adalah organisasi pembunuh. Kata tetua ketiga. Siapa yang menyewa organisasi pembunuh untuk berurusan denganmu? Du Meng mau tidak mau bertanya. Saya tidak tahu. Menurut si pembunuh, itu adalah ide bos mereka. Dia juga mengatakan bahwa kita menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kita lakukan, kata tetua ketiga. Kita menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kita lakukan. Saya kira tidak demikian. Du Meng bingung. Sudah lama sekali dia tidak berkonflik dengan siapapun. Mungkinkah kamu, Haoran, Du Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Du Haoran. Sejujurnya, jika Du Haoran tidak terluka, dia mungkin akan memarahi Du Haoran. Ayah, aku tidak menyinggung siapapun akhir-akhir ini. Satu-satunya yang membuatku tersinggung adalah Lin Li. Tapi, anak itu buta. Kata Du Haoran. Lin Li yang mana? Du Meng mengerutkan kening. Karena dialah tuan muda mengirim Lin Fu ke penginapan Hualin untuk membunuhnya dan kemudian mengira dia adalah orang lain, tetua ketiga menjelaskan. Apakah begitu? Mungkinkah ada seseorang yang kuat di belakang Lin Li? Du Meng mau tidak mau bertanya. Menurutku, seharusnya tidak ada orang yang berkuasa di belakang Lin Li. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya. Tetapi, segala sesuatunya sulit untuk diprediksi. Kalau begitu aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Selama ini, kalian harus patuh tinggal di Du Residence, Du Meng segera berkata. Du Meng kemudian memerintahkan keluarga Du untuk berhati-hati di kota Mosi. Bagaimanapun, berurusan dengan tetua ketiga dan Du Haoran secara pribadi diperintahkan oleh bos organisasi pembunuh. Dia harus berhati-hati. Du Meng segera mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Berita yang dia terima adalah bahwa Lin Long tidak memiliki orang kuat di belakangnya. Dia kebetulan kenal dengan Gu Ying dari keluarga Gu. Meski begitu, dia tidak berani melakukan apapun pada Lin Long. Dia tidak ingin keluarga Du mengalami bencana karena masalah ini. Namun, dia tidak mau menderita dalam diam. Ketika Saudara Siu kembali, saya akan membiarkan dia pergi sendiri dan melihat apa yang terjadi. Itulah yang dia pikirkan di dalam hatinya. Nama lengkap Saudara Siu adalah Du Siu. Dia adalah sepupunya dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Du Siu adalah tetua keluarga Mo dan memiliki status tinggi. Namun, dia biasanya tidak menonjolkan diri dan tidak mengungkapkan hubungannya dengan keluarga Du. Karena itu, sangat sedikit orang yang mengetahui hubungannya dengan keluarga Du. Du Meng biasanya tidak ingin menggunakan hubungan ini, tetapi sekarang keluarga Du diintimidasi sedemikian rupa, bagaimana dia masih bisa menyembunyikannya. Berita bahwa salah satu lengan dua orang dan tetua ketiga dipotong dengan cepat menyebar kembali ke kasino bawah tanah. Setelah memastikan hal ini, Lin Long segera membawa ketiga pemimpin organisasi pembunuh keluar dari kasino bawah tanah dan membawa mereka ke Sekte Linggu sehingga orang-orang dari Sekte Linggu dapat mengawasi mereka. Ketika mereka melihat pemimpin organisasi pembunuh, Moran dan Lei Cheng secara alami melebarkan mata karena terkejut. Mereka tidak mengira sesepuh keluarga Mo lainnya akan ditangkap oleh Lin Long. Mungkinkah Lin Li ingin menangkap semua tetua keluarga Mo dan membawa mereka ke sini? Pikiran yang sama muncul di benak mereka. Tentu saja, ketika ketiga pemimpin itu melihat Moran dan Lei Cheng, mereka juga sangat terkejut. Lin Long juga memberi mereka bertiga pil serangan jantung sepuluh hari. Namun, ini tidak aman, jadi dia membawanya ke sini. Setelah memperingatkan orang-orang dari Sekte Linggu untuk berhati-hati, Lin Long pergi dan kembali ke kota Mosi. Setelah kembali ke kota Mosi, Lin Long langsung menuju halaman CSI. Lin Li, kenapa aku sudah lama tidak bertemu denganmu? Mo Jian mengerutkan kening dan memarahi Lin Long saat dia melihatnya. Kakak seniormu, ada beberapa urusan di rumah. Aku pergi terburu-buru, jadi aku tidak punya waktu untuk memberitahumu. Maaf, kata Lin Long acuh tak acuh. Lin Li, jika kamu terus seperti ini, jangan kembali lagi lain kali. Mo Jian berkata dengan dingin. Adik laki-laki tahu, Lin Long mengangguk. Mo Jian jelas-jelas meneriakinya karena dia berada di pihak dua orang. Namun, karena dia masih harus tinggal di tempat Cieze, Lin Long tidak ingin ada konflik dengannya untuk saat ini. Tentu saja, jika dia melakukan sesuatu yang berlebihan, jangan salahkan dia karena tidak sopan. Pada hari kedua, Cieze mulai mengajari mereka tentang Rune. Namun, hal itu pada dasarnya diajarkan oleh kakak-kakak senior, dan Cieze hanya menunjukkan wajahnya sesekali. Meski begitu, Lin Long masih mendapat banyak keuntungan. Lin Long sudah memiliki dasar yang baik, dan setelah menerima teori seperti itu, dia secara alami memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Rune dan Kutukan. Tanpa disadari, lima hari telah berlalu. Selama jangka waktu ini, duha orang tidak datang. Pada pagi hari-hari kelima, Mo Jian berkata kepada murid-murid baru, hari ini, guru akan membawakan setiap orang jenis Rune baru. Setelah mendengar kata-kata Mo Jian, semua murid secara alami senang. Memang benar, tidak lama kemudian, Cieze muncul di hadapan mereka. Hari ini, saya akan berbicara tentang Kutukan Batu Pasir. Kutukan ini dapat memanfaatkan pasir dan batu di sekitarnya untuk mempengaruhi musuh, kata Cieze. Kemudian, dia meminta Mo Jian dan yang lainnya menyebarkan pasir dan batu ke tanah. Dia berdiri di depan pasir dan batu. Semuanya, perhatikan baik-baik, saat dia berkata demikian, dia mulai membentuk segel tangan yang aneh dengan tangannya. Kemudian, segera, tanda samar-samar muncul di telapak tangannya. Setelah beberapa saat, dia berteriak pelan dan mendorong keluar telapak tangannya. Pada saat ini, semua orang bisa melihat Rune terbentuk di segel tangannya dan menyerang ke depan. Namun, tidak seperti kutukan yang dilihat Linlong sebelumnya. Pada saat ini, pasir dan batu di tanah jelas terpengaruh oleh kutukan ini. Banyak dari mereka yang melayang dan menembak ke arah kutukan. Linlong dapat dengan jelas melihat bahwa pasir dan batu tampaknya tidak berpengaruh apapun pada kutukan itu. Sangat mudah untuk membingungkan musuh dan membuat mereka tidak dapat melihat arah serangan kutukan itu. Guru luar biasa. Begitu si Eze menggunakan kutukan ini, semua murid bertepuk tangan. Menurutmu apa bedanya dengan kutukan yang pernah kamu temui sebelumnya? Si Eze bertanya. Saya pikir kutukan ini membawa pasir dan batu dan membiarkan mereka ikut serta dalam penyerangan, sehingga mustahil bagi musuh untuk bertahan. Dengan pasir dan batu yang terlibat dalam serangan itu, itu meningkatkan kekuatan kutukan dan merupakan ancaman yang lebih besar bagi musuh. Pasir dan batu meningkatkan jangkauan serangan, sehingga musuh tidak mungkin bertahan. Semua murid berkata satu demi satu. Tidak ada satupun yang benar. Si Eze menggelengkan kepalanya. Lalu, apa gunanya? Semua murid bingung. Untuk sementara, tidak ada yang tahu alasannya. Apakah tidak ada orang yang tahu alasannya? Si Eze tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tuan, dapatkah itu membingungkan musuh dan membuat mereka tidak dapat melihat posisi serangan spesifik dari kutukan tersebut? Linlong berkata pada saat ini. Apakah kamu tidak gegabuh? Bagaimana pasir dan batu bisa membingungkan musuh? Menurutku, matamu yang tidak bagus. Seseorang tidak bisa tidak mengejek Linlong. Orang ini sepertinya berada di pihak duha orang. Oleh karena itu, ketika Linlong mengatakan itu, dia segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek Linlong. Apa yang Anda tahu? Siapa yang tahu begitu dia selesai berbicara? Si Eze benar-benar memelototinya. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera menundukkan kepalanya. Pada saat ini, Si Eze tersenyum dan berkata, Benar. Jawaban murid ini sangat bagus. Kegunaan pasir dan batu adalah untuk membingungkan musuh dan membuat mereka tidak dapat melihat arah serangan spesifik dari kutukan tersebut. Sebenarnya, menurutku tidak seharusnya seperti ini, jadi aku tidak mengatakannya, mau tak mau seseorang berkata. Tetapi Tuan, jika Anda mengatakannya seperti ini, bukankah pasir dan batu itu sedikit berlebihan? Karena jika Anda terkena pasir dan batu, kekuatan pasir dan batu tidak akan bisa dilepaskan sepenuhnya, ucap seseorang dengan ragu. Tentang ini, kalian tidak akan mengerti meskipun aku mengatakannya sekarang. Saat kalian menguasai kutukannya, kalian akan mengerti alasannya, kata Si Eze. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Mojian dan yang lainnya di sampingnya dan berkata, ajarin mereka kutukan pasir dan batu. Ya Tuan, Mojian dan yang lainnya buru-buru berkata. Setelah itu, mereka mulai mengajar Linlong dan yang lainnya. 1597 Setelah Mojian dan yang lainnya mengajarinya tentang mantra batu pasir, Linlong mengetahui jawaban atas pertanyaan muridnya. Itu hanya karena mantra batu pasir relatif mudah untuk diaktifkan, dan tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, keterlibatan pasir dan batu di tanah tidak akan banyak mempengaruhi pengaktifan mantra sama sekali. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, orang yang membuat mantra akan berpikir untuk menambahkan pasir dan batu ke dalamnya sehingga musuh tidak dapat membedakan arah serangan mantra tersebut. Meskipun itu satu-satunya fungsi, jika digunakan dengan benar, bahkan beberapa musuh kuat pun mungkin akan tertipu. Oleh karena itu, mantra-nya tidak bisa diremehkan. Hanya dalam waktu singkat, Linlong telah menguasai mantra batu pasir. Setelah beberapa lama, Mojian bertanya, bagaimana kabar semuanya? Aku baru tahu sedikit. Hampir sampai, menurutku kita seharusnya bisa menguasainya setelah menghabiskan lebih banyak waktu. Para murid menjawab satu demi satu. Sepertinya tidak ada yang menguasainya kecuali Linlong. Meskipun mantra ini tampaknya mudah dipelajari, namun membutuhkan banyak waktu, kata Mojian seolah-olah dia sudah pernah mempelajarinya sebelumnya. Pada titik ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Linlong, dan berkata, Saudara muda Linli, kamu nampaknya sangat percaya diri. Mungkinkah kamu sudah menguasai mantra batu pasir? Sama seperti kakak senior dan kakak muda lainnya, aku hanya tahu sedikit, kata Linlong dengan tenang. Bagaimana mungkin, kamu sepertinya sudah menguasai mantra batu pasir ketika kamu baru saja berbicara dengan guru, kata Mojian. Linlong mengerutkan kening karena dia tidak tahu apa maksud Mojian. Karena saudara muda Linli sudah menguasainya, mengapa kamu tidak berdebat denganku? Biarkan aku melihat sejauh mana kamu telah menguasainya sepenuhnya, kata Mojian sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Mojian, Linlong secara alami tahu apa yang sedang dilakukan Mojian. Saya juga berpikir Linli telah menguasai mantra batu pasir. Ya, Linli, berdebatlah dengan kakak senior Mojian dan mari kita memperluas wawasan kita. Seseorang di samping segera menimpali. Selain beberapa orang yang menonton pertunjukan, sisanya berada di pihak dua orang. Begitukah? Kalau begitu, ayo kita berdebat. Linlong tidak bisa menahan senyum sebelum berdiri. Apa? Mendengar kata-kata Linlong, semua orang terkejut. Mereka pada dasarnya mengikuti kata-kata Mojian. Siapa sangka Linlong akan berdiri dan terlihat seperti sudah tahu cara melakukannya? Saudara muda Lin, sepertinya kamu sudah mengetahuinya sejak lama. Mojian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Linlong bisa menguasai segel kutukan batu pasir dalam waktu sesingkat itu. Dia pasti sudah mempelajarinya sejak lama. Namun, dia tidak takut meskipun Linlong sudah mempelajarinya. Dia tidak berpikir bahwa dia, murid Cieze, akan kalah dari Linlong. Nak, aku akan memberimu pelajaran nanti. Bibir Mojian membentuk senyuman sinis. Secara nominal, itu adalah pertarungan, tapi dia tidak keberatan mempermalukan Linlong. Dia bahkan bisa membayangkan Linlong terkena pasir dan batu serta wajahnya dipenuhi bopeng. Setelah beberapa saat, mereka berdua sudah berdiri di tengah-tengah venue, sementara yang lain mengepung mereka. Pada saat ini, banyak pasir dan batu telah diletakkan di antara Linlong dan Mojian. Saudara muda Lin, tinju dan tendangan tidak ada ampunnya, terlebih lagi rune dan kutukan. Jadi, kamu harus berhati-hati. Jika kamu tidak bisa menang, segera mundur ke jarak yang aman, kata Mojian dengan kemunafikan yang tiada taraf. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin akan ditipu oleh Mojian. Namun, bagaimana mungkin Linlong tidak mengetahui trik Mojian? Kakak senior, kamu benar. Jadi, aku juga akan memberimu nasihat. Aku masih belum menguasai segel kutukan batu pasir, jadi aku harap kamu tidak keberatan jika aku tidak sengaja melukaimu nanti, Linlong berkata dengan acuh-ta'acuh. Cek-cek, apa menurutmu kamu bisa melukaiku? Mojian mencibir di dalam hatinya. Baiklah, adik junior, lakukanlah gerakanmu. Mojian mengangguk. Setelah mengatakan itu, tangannya langsung membentuk segel tangan yang sama dengan si Eze. Pada saat berikutnya, rune segera muncul di antara kedua tangannya. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Mojian, gerakan ini tampaknya mirip dengan gerakan Tuan. Para murid di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Mendengar kata-kata itu, ekspresi senang muncul secara alami di wajah Mojian. Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan si Eze, tapi dia secara alami menikmati pujian orang lain. Di sisi lain, Linlong juga membentuk segel yang sama. Gerakannya jelas sedikit tersentak-sentak, dan banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Mereka merasa bahwa dia sama sekali bukan tandingan Mojian. Tentu saja, orang-orang ini masih mengira mereka berdua hanya berdebat. Mereka tidak menyangka Mojian memanfaatkan situasi ini untuk menyerang Linlong. Mojian juga melihat gerakan Linlong tersentak-sentak, jadi dia semakin meremehkan Linlong. Saat berikutnya, dia berteriak pelan dan mendorong telapak tangannya ke arah Linlong. Dalam sekejap, Rune segera terbentuk menjadi bentuk segel tangannya, dan menyerang Linlong di depannya. Di saat yang sama, cukup banyak pasir dan batu di tanah yang ikut terangkat. Untuk sesaat, langit tampak dipenuhi pasir. Dengan serangan kakak senior Mojian, bukankah kepala Linlong akan berlumuran darah dari pasir dan batu? Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak merasa khawatir. Mereka sudah tahu bahwa ini bukanlah pertandingan tanding. Mojian sengaja membuat Linlong menderita. Di saat yang sama, Linlong juga mengulurkan tangannya. Yang tidak disangka penonton adalah setelah dorongannya, semua pasir dan batu di tanah yang belum diangkat oleh Mojian terangkat, dan kemudian ditembakkan ke arah Mojian. Linlong ini tampaknya lebih kuat dari kakak senior Mojian. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Tentu saja, saat ini, mereka semua dengan cepat mundur. Mereka tidak ingin terluka secara tidak sengaja oleh pasir dan batu yang mereka berdua aduk. Engah kepulan-kepulan. Setelah beberapa saat terdengar suara seperti itu, pasir dan batu yang memenuhi langit berjatuhan. Setelah ini, semua orang langsung melebarkan mata karena terkejut. Ini karena di depan mereka, tidak banyak pasir dan batu di tubuh Linlong sama sekali. Di sisi lain, tidak hanya pakaian Mojian yang tertusup pasir dan batu, wajahnya juga tertutup debu. Bahkan ada bekas darah di debu, dan terlihat jelas dia terluka oleh pasir dan batu Linlong. Yang lebih tidak terduga adalah pada saat berikutnya, mereka menemukan darah mengalir keluar dari salah satu mata Mojian yang tertutup rapat. Setelah itu, Mojian langsung menutup matanya sendiri dan menjerit menyedihkan. Mataku, mataku. Tidak mungkin, kan? Mata kakak senior Mojian sebenarnya terluka. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tidak bisa tidak saling memandang. Meskipun pasir dan batu memiliki kemampuan menyerang tertentu, tidak mungkin melukai mata. Kakak senior Mojian, ada apa? Beberapa orang buru-buru bergegas mendekat. Mataku, Mojian masih berteriak seperti ini. Seseorang segera menunjuk ke arah Linlong dan berteriak, Linli, beraninya kamu. Kamu bahkan berani melukai kakak senior Mojian. Tangkap dia dan bawa dia ke Tuan. Yang lain berkata seperti ini. Begitu kata-kata mereka keluar, beberapa orang segera mengepung Linlong, berniat menyerangnya. Saat ini, sebuah suara datang dari luar lapangan latihan seni bela diri, apa yang terjadi? Menyadari bahwa itu adalah suara Sese, semua orang berkata, guru ada di sini. Jadi, beberapa orang di sekitar Linlong tidak bergerak, tapi mereka masih menatap Linlong. Sese dengan cepat masuk. Begitu dia masuk, seseorang menunjuk ke arah Linlong, dan berkata, Tuan, Linli baru saja bertanding dengan kakak senior Mojian. Kakak senior Mojian benar-benar sedang bertanding, tetapi dia tidak bermaksud untuk bertanding. Sebaliknya, dia mengambil kesempatan untuk menyerang kakak senior Mojian dan melukai mata kirinya. Jelas sekali pihak yang bersalah lah yang mengadu terlebih dahulu. Namun, Linlong dengan tenang berkata, Tuan, ini pertama kalinya saya mengaktifkan kutukan batu pasir, jadi saya tidak bisa mengendalikannya dengan baik saat berdebat dengan kakak senior Mojian. Namun, saya tidak menyangka kakak senior Mojian, sebagai senior, sebenarnya akan melukai seorang pemula sepertiku. Sese mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Lalu, dia berkata, Apakah menurut kalian ini pertama kalinya Linli menggunakan kutukan batu pasir? Tuan, kutukan batu pasirnya sangat kuat, bagaimana mungkin ini pertama kalinya dia menggunakannya? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Kalau begitu, menurutmu apakah dia sangat familiar dengan kutukan batu pasir? Sese bertanya pada orang itu. Ya, dia sangat familiar dengan itu. Meskipun Linlong bertingkah sangat asing dengannya sekarang, dia tentu saja tidak keberatan berbohong untuk menghadapi Linlong. Orang ini juga seorang kakak senior, dan dia terlihat tinggi dan kurus. Jika itu masalahnya, maka Linli, gunakan lagi agar aku melihatnya, kata Sese pada Linlong. Setelah mendengar kata-kata Sese, wajah kakak senior langsung berubah menjadi jelek. Dia tidak menyangka Sese benar-benar ingin melihat Linlong menggunakannya. Ya Tuan, setelah membalas, Linlong sekali lagi menggunakan segel kutukan batu pasir. Dia membentuk segel tangan yang sama dengan kedua tangannya lagi, lalu mendorongnya ke depan lagi. Dalam sekejap, batu pasir itu kembali beterbangan di langit. Pada saat ini, Sese melambaikan tangannya, dan semua batu pasir tersapu oleh energi yang diaktifkan, dan kemudian jatuh ke tanah. Kemudian, Sese melihat ke arah kakak senior itu lagi, dan berkata, lihat dia. Apakah dia terlihat sangat familiar? Murid, dahi kakak senior berkeringat dingin, karena ini adalah kedua kalinya Linlong menggunakan tindakan ini, tapi itu masih sangat asing. Saat dia memikirkan sesuatu, dia buru-buru berkata, Tuan, dia sengaja berpura-pura tidak terbiasa dengan kutukan batu pasir ini. Dia sangat akrab dengan kutukan batu pasir ini. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan nafas lega, dan diam-diam memuji dirinya sendiri karena pintar dan cepat bereaksi. Namun, siapa sangka Sese akan berkata dengan dingin, aku tidak menyangka kamu begitu penuh kebohongan. Kamu bahkan berani berbohong kepada Tuanmu. Sebagai Tuannya, dia bisa mengetahui sekilas apakah Linlong sangat akrab dengan kutukan batu pasir. Lagi pula, sangat sulit untuk memalsukan tindakan seperti itu. Kakak senior buru-buru berteriak, Tuan, dia pasti sangat familiar dengannya agar bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Bahkan saat ini, kamu masih keras kepala. Sese marah. Saat dia mengatakan ini, dia langsung menyerang kakak senior dengan telapak tangannya. Kakak senior tidak menyangka Sese akan menyerang, dan tertangkap basah. Dia langsung dikirim terbang dengan telapak tangan. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Kamu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan mengasingkan diri selama satu tahun. Setelah satu tahun, renungkan dirimu sendiri, lalu keluarlah. Sese berkata dengan dingin. Saat ini, kakak senior tidak berani mengatakan apapun lagi. Namun, sebelum pergi, dia menatap tajam ke arah Linlong. Apa yang membuatnya sangat tertekan adalah Linlong menanggapinya dengan senyuman. Sial, beraninya kamu menertawakanku. Saat aku keluar, aku pasti akan menghajarmu. Tidak, tidak perlu menungguku keluar. Aku akan mencari seseorang untuk berurusan denganmu. Dia berteriak dalam hatinya. Bagaimana Linlong bisa tahu bahwa dia punya begitu banyak trik? Murid-murid di sekitarnya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Pada saat ini, Mojian tiba-tiba berkata, Tuan, salah satu mata saya terluka, dan kemungkinan besar saya akan buta. Anda harus membantu saya. Dia secara alami tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada orang yang baru saja terluka, tapi tidak peduli apa, dia ingin Linlong membayar harganya. Kalau tidak, bukankah dia akan terluka sia-sia? Dia tidak menyangka Sese akan mengatakan ini. Sebagai kakak senior, apalagi yang ingin kamu katakan jika kemampuanmu lebih rendah dari orang lain. Mendengar kata-kata Sese, wajah Mojian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak, dan dia segera menelan kata-kata yang telah dia persiapkan sebelumnya. Saat ini, Sese jelas-jelas bias terhadap Linlong, jadi bagaimana dia berani mengatakan hal lain. Namun, dia tidak mengerti mengapa Sese begitu bias terhadap Linlong. Pada saat ini, Sese memandang Linlong, dan berkata, Linli, apakah ini pertama kalinya kamu bersentuhan dengan kutukan batu pasir? Ya, ini memang pertama kalinya saya melakukan kontak dengannya, jadi saya tidak bisa mengendalikannya sekarang, dan secara tidak sengaja melukai kakak senior Mojian, kata Linlong. Jangan bicara tentang cedera yang tidak disengaja ini. Dalam sebuah spar, kecelakaan mudah terjadi. Jika kecelakaan seperti itu dihukum, siapa yang berani melakukan sparing di masa depan? Sese berkata dengan ekspresi tegas. Tuan benar, semua murid mengangguk. Namun, kebanyakan dari mereka jelas merasa ada yang salah dengan ini, karena perkataan Sese jelas-jelas bias terhadap Linlong. Mungkinkah Linlong memiliki latar belakang tertentu yang menyebabkan Tuan mereka begitu bias terhadapnya? Pikiran ini muncul di benak setiap orang. Mendengar ini, Mojian yang berada di samping sangat marah hingga ingin muntah darah. Dalam sebuah pertarungan, cedera yang tidak disengaja mudah terjadi, jadi saya tidak ingin merusak keharmonisan antara semua orang karena hal ini. Bagaimanapun, Anda semua adalah murid saya, kata Sese tegas. Setelah jeda singkat, dia berkata lagi, baiklah, itu saja. Namun, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Linlong, lalu menepuk bahu Linlong. Linli, kamu melakukannya dengan baik. Teruslah bekerja keras. Linli ini pasti punya kekuatan besar di belakangnya, kalau tidak guru tidak akan memperlakukannya seperti ini. Melihat pemandangan ini, semua murid di sekitarnya berseru dalam hati, terutama para murid senior. Hal ini terutama terjadi pada murid-murid senior tersebut. Itu karena mereka belum pernah melihat Sese begitu memuji dan menyemangati seseorang. Terima kasih, guru, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Mengangguk, Sese meninggalkan tempat latihan. Saudara mudalin, gerakanmu itu sungguh luar biasa. Bisakah kamu mengajariku? Begitu Sese pergi, sekelompok besar orang pergi ke sisinya dan mulai menyanjungnya, terutama mereka yang bersuara mendukung Mojian. Mereka khawatir Linlong akan berurusan dengan mereka di masa depan, jadi tentu saja, mereka ingin menjilat Linlong dan memperbaiki hubungan mereka sesegera mungkin. Melihat situasi ini, Mojian semakin tertekan. 1598 Suatu saat di sore hari, Mojian dan yang lainnya berkumpul. Salah satu matanya diperban. Meski sudah meminum obat penyembuh, rasa sakit di matanya masih membuatnya meringis dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, dia tahu matanya tidak akan pulih. Linli, aku, Mojian, tidak akan pernah memaafkanmu. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Sial, orang itu terlalu sombong. Dia benar-benar melukai salah satu matamu, kakak senior Mojian. Orang lain di sampingnya berkata dengan marah. Hubungan macam apa yang dimiliki orang itu sehingga guru memperlakukannya secara berbeda. Orang lain bertanya dengan ragu. Saya tidak tahu tentang itu, kata Mojian. Dia ingin menggelengkan kepalanya dan mengatakannya, tapi rasa sakit di matanya membuatnya tidak berani melakukannya. Jika dia benar-benar orang yang hebat, akan sulit bagi kami untuk menghadapinya, kata salah satu dari mereka. Beberapa dari mereka berkumpul untuk menghadapi Linlong. Kakak senior Mojian, kamu berhubungan baik dengan Tuan Mudadu. Dengan pengaruh keluarganya, kamu seharusnya tahu siapa orang itu. Mengapa kamu tidak pergi dan bertanya padanya? Oke, aku akan pergi dan bertanya. Mojian menganggup dan berkata, salah satu dari kalian, ikuti aku. Kemudian, Mojian mengikuti orang lain keluar dari halaman CSE dan berjalan menuju Du Residence. Tidak lama kemudian, mereka sampai di Du Residence. Siapa kamu? Ada apa? Penjaga di pintu bertanya. Kami di sini untuk mencari Tuan Muda Du, kata orang yang datang bersama Mojian. Tuan Muda, maaf, Tuan Muda sedang tidak menerima tamu saat ini. Penjaga itu menolak dengan tegas. Du Meng sudah memberi perintah untuk tidak mengizinkan siapapun mencari Du Haoran, jadi dia tentu saja mengatakan itu. Kami adalah murid tetua CSE. Kami berada di sini karena guru mempunyai beberapa hal yang harus diselesaikan, Mojian buru-buru berkata. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Mojian, penjaga itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Murid-murid CSE sangat bergensi, dan mereka tidak seperti teman-teman Du Haoran di cuaca cerah. Karena itu masalahnya, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan memberi tahu guru. Dengan itu, penjaga itu buru-buru masuk. Segera, dia kembali. Tuhan telah mengizinkan Anda masuk untuk menemui Tuhan Muda. Ikuti saya. Setelah mengatakan itu, penjaga memimpin jalan, membawa Mojian dan Tuhan Muda masuk. Tak lama kemudian, mereka sampai di luar kamar Du Haoran. Tuhan Muda, murid Penatua CSE ingin bertemu dengan Anda. Penjaga di luar kamar Du Haoran melaporkan dengan hormat. Du Haoran, yang sedang memulihkan diri di dalam, sangat tertekan. Ketika dia mendengar ini, dia segera berkata, biarkan mereka masuk. Segera setelah itu, Mojian dan Li Wu Yu melihat Du Haoran. Saat melihat Du Haoran, keduanya membelalak karena terkejut. Tentu saja, itu karena mereka melihat Du Haoran kehilangan lengannya. Du Haoran juga terkejut karena Mojian kehilangan matanya. Tuhan Muda Du, apa yang terjadi? Ada apa? Mojian mau tidak mau bertanya. Itu adalah sebuah kecelakaan saat aku sedang berdebat dengan tetu aku sendiri. Wajah Du Haoran berkedut. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia disakiti oleh organisasi pembunuh. Apakah begitu? Mojian menganggupkan kepalanya. Meskipun dia merasa Du Haoran tidak akan berbohong, dia merasa ada yang tidak beres. Bagaimanapun juga, tetua keluarga Du tidak boleh lemah. Kalau tidak, kecelakaan seperti itu seharusnya tidak terjadi. Namun, dia tentu saja tidak berani menanyakan pertanyaan seperti itu. Di mana matamu? Apa yang terjadi? Du Haoran bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, itu karena aku sedang berdebat dengan Lin Li dan terluka olehnya, kata Mojian jujur. Semua murid Siaze mengetahui hal ini. Jika dia berbohong dan Du Haoran mengetahuinya, itu tidak baik. Apalagi dia ada di sini untuk berurusan dengan Lin Long. Apa? Kekuatan Lin Li bisa melukaimu? Du Haoran terkejut. Jika aku menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, dia secara alami tidak akan menjadi lawanku. Hanya saja aku berdebat dengannya dengan kutukan batu pasir. Saya pikir dia lemah. Siapa sangka dia sudah menguasai kutukan batu pasir? Karena kecerobohanku, aku terluka olehnya, kata Mojian muram. Dia benar-benar berani melukaimu, kakak senior. Bukankah guru memberinya pelajaran? Du Haoran mau tidak mau bertanya. Karena anak itu sepertinya tidak sengaja melukaiku, guru hanya memberinya beberapa kata teguran, kata Mojian. Alasan mengapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia takut Du Haoran tidak akan membantu mereka karena takut menyinggung Siaze. F. Chuk, keberuntungan anak itu terlalu bagus, Du Haoran mengutuk dalam hati. Cederanya kali ini pasti karena Lin Long. Oleh karena itu, dia semakin membenci Lin Long. Melihat Lin Long lolos dari hukuman, dia secara alami mengalami depresi. Kemudian, Du Haoran memandang Mojian dan Siaze, dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu datang mencariku? Kami ingin bertanya tentang situasi anak itu dan melihat apakah dia memiliki latar belakang. Jika tidak, kami ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Mojian berkata dengan dingin. Apakah begitu? Du Haoran memutar matanya dan langsung berkata, anak itu tidak memiliki latar belakang sama sekali. Dia hanyalah anak-anak yang sedikit beruntung. Melihat Mojian ingin memberi pelajaran pada Lin Long, dia tentu saja tidak akan mengatakan bahwa organisasi pembunuh mungkin mendukung Lin Long. Karena jika itu masalahnya, bagaimana Mojian dan Siaze berani mengambil tindakan melawan Lin Long? Bagus sekali, kalau begitu kita tidak perlu khawatir menyinggung siapapun. Mojian langsung sangat gembira. Jika kamu benar-benar ingin memberi pelajaran pada anak itu, jangan lupa untuk menghajarnya demi aku jika waktunya tiba. Jika memungkinkan, akan lebih baik lagi jika kamu melumpuhkannya. Du Haoran berkata dengan sengit. Tuan Mudadu, jangan khawatir. Kami pasti akan memberinya pelajaran. Kata Mojian dengan gigi terkatuk. Saat ini, dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Lin Long. Baiklah, kami akan kembali. Tuan Mudadu, jangan khawatir dengan lukamu. Setelah mengatakan itu, Mojian dan Siaze meninggalkan Du Residence. Setelah kembali, mereka berdua menceritakan situasinya kepada yang lain. Setelah memastikan situasinya, beberapa dari mereka tentu saja senang. Kemudian, mereka mulai mempelajari cara menghadapi Lin Long. Dengan sangat cepat, mereka membuat rencana. Itu untuk memalsukan pesanan Siaze dan membiarkan Lin Long pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Mereka kemudian akan mengikuti Lin Long dan mencari tempat untuk bergerak. Begitu mereka yakin, mereka segera mengirim seseorang untuk menelpon Lin Long. Setelah beberapa saat, Lin Long, yang sedang tinggal di kamarnya, mendengar seseorang memanggil keluar. Junior Lin, apakah kamu ikut? Setelah membuka pintu, Lin Long melihat seorang pria muda berdiri di luar. Ada apa, kakak senior? Lin Long bertanya dengan bingung. Guru ingin kamu keluar dan membeli beberapa bahan. Cepat bawakan itu kepadaku ketika kamu kembali, kata pemuda itu. Lin Long tahu ada sesuatu yang salah dengan sekali pandang. Namun, dengan kekuatannya, dia tidak takut pihak lain akan mempermainkannya sama sekali. Oleh karena itu, dia langsung berkata, baiklah. Ini, ini dolar Yongzu dan daftar bahannya. Pergi dan cepat kembali. Setelah mengatakan itu, pemuda itu memasukkan sekantong kecil koin dan selembar kertas ke Lin Long. Nama bahan tertulis di atasnya. Setelah menerima koin dan kertas, Lin Long segera keluar. Melihat Lin Long keluar, Mo Jian dan yang lainnya yang bersembunyi di kegelapan secara alami tersenyum lebar. Bukankah anak ini terlalu mudah tertipu? Bahkan ada yang mengejek. Anak ini benar-benar berpikir bahwa guru sangat menghargainya. Itu sebabnya dia sangat patuh, kata orang lain. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka buru-buru mengikuti di belakang Lin Long. Karena matanya terluka, Mo Jian tentu saja bukanlah kekuatan utama. Namun, untuk melihat keadaan Lin Long yang menyedihkan, Mo Jian tetap mengikuti. Dengan kekuatan Lin Long, dia secara alami bisa melihat ada orang yang mengikuti di belakangnya. Namun, dia tidak berjalan ke tempat yang jumlah orangnya lebih sedikit. Sebaliknya, dia berjalan menuju suatu tempat dengan lebih banyak orang. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Namun, melakukan hal itu akan mengungkap identitasnya. Karenanya, dia tidak mau melakukan itu. Dia ingin orang-orang dari organisasi pembunuh menangani orang-orang ini. Justru karena itulah dia berjalan menuju tempat itu dengan lebih banyak orang. Setelah memasuki tempat itu dengan lebih banyak orang, Lin Long mengambil kesempatan itu untuk mengusir orang-orang di belakangnya. Eh, kemana perginya anak itu? Melihat Lin Long telah menghilang, beberapa orang secara alami sangat bingung. Mungkinkah dia mengetahui bahwa kita mengikutinya? Seseorang berkata dengan cemas. Mustahil. Mo Jian menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengira Lin Long memiliki kekuatan seperti itu. Dia mungkin datang ke sini untuk membeli sesuatu. Karena banyaknya orang, kami tidak sengaja kehilangan dia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika dia ingin membeli sesuatu, dia pasti pergi ke sana. Kalau begitu, kita ikuti saja dia, kata Mo Jian. Ini memang satu-satunya cara. Oleh karena itu, yang lain juga mengangguk. Di sisi lain, Lin Long sudah memasuki kasino bawah tanah. Setelah mengenakan topengnya, dia datang ke ruang rahasia dan mengeluarkan tanda yang diberikan pemimpinnya. Dengan token ini, bahkan jika mereka bertiga tidak ada, Lin Long masih bisa memerintahkan orang-orang dari organisasi pembunuh. Itu baik-baik saja untuk jangka waktu singkat, tetapi jika terlalu lama, orang mungkin menyadari ada sesuatu yang salah. Tuan, ada apa? Meskipun Lin Long sangat asing, orang-orang dari organisasi pembunuh segera menyapanya dengan hormat ketika mereka melihat Lin Long mengeluarkan token itu. Nanti, pergilah ke Gang Jing Si. Beberapa murid Siaize akan mengepung seorang pemuda. Saat itu, kamu akan menghadapi orang-orang itu, kata Lin Long. Kalau begitu, haruskah aku membunuh mereka? Tidak perlu, lumpuhkan saja salah satu tangan mereka, kata Lin Long dengan tenang. Kemudian, dia menambahkan, jika perlu, Anda dapat mengungkapkan identitas Anda. Ya, orang-orang dari organisasi pembunuh segera merespon. Meskipun mereka setuju secara lisan, mereka sangat bingung. Sejak kapan organisasi pembunuh mereka hanya melumpuhkan orang dan berhenti membunuh orang? Apalagi mereka sebenarnya harus mengungkap identitasnya. Namun, Lin Long adalah seseorang yang memegang token itu. Kata-katanya setara dengan perintah Mokiyu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyimpan keraguan ini di dalam hati mereka. Setelah Lin Long pergi, mereka bertiga juga keluar dari kasino bawah tanah. Kemudian, mereka mengikuti Lin Long ke Jing Si Eli. Di sisi lain, Lin Long berjalan menuju pasar tempat bahan-bahan dijual. Setelah membeli bahan-bahan, Lin Long langsung berjalan menuju Jing Si Eli. Dengan kehendak ilahi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada beberapa orang yang mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian, dia memasuki Gang Jing Si. Gang Jing Si adalah gang terpencil. Selain itu, itu juga merupakan jalan kembali ke halaman CSE. Oleh karena itu, Mo Jian dan yang lainnya tidak mencurigai apapun. Begitu mereka melihat Lin Long memasuki Jing Si Eli, mereka segera mengelilinginya. En, kakak-kakak, ada apa? Lin Long pura-pura terkejut saat melihat beberapa orang di sekitarnya. Nak, kamu masih berani bertanya ada apa? Mo Jian dengan marah menunjuk ke matanya. Ah, sepertinya kakak senior Mo Jian ada di sini untuk memeriksa matanya. Namun, aku bukan seorang dokter. Mengapa kamu mencariku? Lin Long tidak bisa menahan senyum. Nak, kamu masih berpura-pura. Apa kamu yakin aku tidak akan membutakanmu sekarang? Mo Jian sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Saya sedikit takut. Lin Long tertawa. Apa gunanya takut? Pada akhirnya, matamu akan tetap tercungkil. Mo Jian berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan dua orang di sampingnya berjalan menuju Lin Long. Nak, jangan salahkan kami. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Salahkan dirimu sendiri karena buta dan memprovokasi kami. Kedua orang itu tertawa sinis. Tunggu. Namun, pada saat ini, seseorang tiba-tiba berbicara dengan dingin di belakang mereka. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan berbalik tanpa sadar. Yang lain melakukan hal yang sama. Begitu mereka berbalik, mereka melihat tiga pria bertopeng berdiri di belakang mereka. Mereka bisa merasakan aura kuat dari tubuh pihak lain. Kekuatan mereka jelas melebihi kekuatan mereka. Siapa kalian? Mereka tidak bisa tidak panik. Memikirkan kembali kata-kata Lin Long, ketiga orang itu saling memandang dan berkata, kami dari organisasi pembunuh. Organisasi pembunuh. Ketika mereka mendengar ini, Mojian dan yang lainnya panik. Meskipun mereka belum pernah melihat organisasi pembunuh sebelumnya, mereka pernah mendengar tentang organisasi legendaris ini. Dikatakan bahwa saat organisasi ini bergerak, orang-orang akan mati. Bagaimana mungkin mereka tidak panik? Apa yang kamu inginkan? Apakah kami menyinggung perasaanmu? Mojian mau tidak mau bertanya. Sepertinya Anda salah paham terhadap kami. Organisasi pembunuh kami selalu menjual hidup kami demi uang. Selama ada uang, kami akan melakukan apa saja. Salah satu pembunuh berkata dengan dingin. Saya rasa kami tidak tersinggung. Siapa yang bisa mempekerjakan kalian? Salah satu orang Mojian berkata dengan heran. Karena takut, suaranya bergetar hebat. Pertanyaan ini, saya tidak tahu. Setelah mengatakan itu, ketiga pembunuh itu bergerak. Di antara mereka, satu adalah ahli bela diri kelas 5, sedangkan dua lainnya adalah ahli bela diri kelas 4. Oleh karena itu, bagaimana Mojian dan yang lainnya bisa menjadi tandingan mereka? Dalam sekejap mata, Mojian dan yang lainnya langsung tergeletak di tanah. Ah, jangan bunuh aku. Begitu mereka dirobohkan, mereka semua berteriak. Jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu, kata salah satu pembunuh. Tidak akan membunuh kita, Mojian dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah mendengar organisasi pembunuh yang tidak membunuh orang. Sejujurnya, memohon ampun hanyalah tindakan naluriah. Mereka tidak mengira pihak lain akan menyelamatkan nyawa mereka. Saat mereka bingung, ketiga pembunuh itu bergerak. Pedang mereka melintasi lengan mereka seperti kilat. Setelah beberapa saat, lengan Mojian dan yang lainnya langsung dipotong. Ah, ah, ah. Di tengah teriakan tersebut, dua orang di antaranya langsung pingsan. Pada saat ini, orang-orang yang berpikiran jernih menyadari bahwa satu-satunya yang tidak terluka adalah Linlong, yang dikelilingi di tengah. Eh, tiga kakak laki-laki, apakah kamu tidak akan menyerangku? Linlong pura-pura bingung. Kamu tidak ada dalam daftar kami. Setelah mengatakan itu, ketiga pembunuh itu langsung pergi. Haha, kakak senior Mojian, apakah kamu ingin aku kembali dan menyelamatkanmu? Saat ini, Linlong tertawa keras. Selamatkan kepalamu, Mojian dan yang lainnya sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Karena kalian tidak mengatakan apa-apa, itu artinya kalian tidak menginginkanku. Kalau begitu, kakak muda akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Linlong langsung berbalik dan pergi. Mojian dan yang lainnya berada dalam kebingungan. 1599. Setelah Linlong pergi, beberapa dari mereka bangkit dari tanah. Melihat tangan yang patah di tanah, ekspresi mereka sangat jelek. Siapa sebenarnya anak ini? Bagaimana dia bisa menyewa organisasi pembunuh untuk menangani kita? Seseorang berkata dengan ekspresi jelek. Mungkin memang ada sosok kuat di belakangnya. Orang lain juga mengatakan hal yang sama. Saat mereka berbicara, mereka semua melihat ke arah Mojian dan orang yang pergi kedua residens bersama Mojian. Jangan menatapku seperti itu. Tuan Mudadu memberitahu kami secara pribadi bahwa Linli hanyalah orang biasa tanpa dukungan kuat. Kata Mojian dengan ekspresi jelek. Matanya buta dan tangannya patah. Dia lebih kesal dibandingkan yang lain. Benar, memang Tuan Mudadu yang memberitahuku hal ini secara pribadi. Orang yang pergi bersamanya juga mengatakan hal yang sama. Mungkinkah Tuan Mudadu berbohong padamu? Seseorang bertanya. Orang yang pergi bersama Mojian segera membantah. Tidak. Bagaimana mungkin Tuan Mudadu? Namun, dia tiba-tiba berhenti ketika memikirkan sesuatu. Dia melihat ke arah Mojian dan berkata, kakak senior Mojian, Tuan Mudadu sepertinya juga kehilangan lengannya. Apa, Tuan Mudadu juga kehilangan lengannya? Mendengar perkataannya, orang-orang di sekitarnya kaget. Ya, Tuan Mudadu kehilangan lengannya, kata Mojian. Tuan Mudadu berada dalam situasi yang sama dengan kita. Bukankah itu berarti lengan Tuan Mudadu juga dipotong oleh organisasi pembunuh? Yang lain tidak bisa tidak saling memandang. Jika cedera dua orang terjadi di tempat lain, mereka bisa memikirkan kemungkinan lain. Namun, karena dia terluka seperti mereka, mereka hanya bisa menebak-nebak. Sepertinya memang begitu. Mojian mengangguk. Jika kita bahkan tidak bisa menghadapi Tuan Mudadu, bukankah kita hanya melempar roti daging ke arah anjing? Yang lain tidak bisa tidak saling memandang. Sialan, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan keluar untuk berurusan dengan Linli. Kemudian, seseorang mulai menyesal. Yang lainnya tidak berbicara. Jika dua orang hanya bisa melakukan itu dengan lengannya patah, apalagi yang bisa dilakukan oleh segelintir dari mereka. Karena itu masalahnya, mengapa Tuan Mudadu memberitahu kita hal ini? Dia jelas-jelas menipu kita. Orang yang pergi bersama Mojian tidak bisa tidak mengkritik. Ayo kembali, kata Mojian setelah menghela nafas. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka berjalan kembali dengan sedih sambil menyeret lengan mereka yang terluka. Saat mereka memasuki halaman CSE, orang-orang di dalam segera melihat ke arah mereka. Eh, kakak senior, ada apa? Seseorang mau tidak mau bertanya. Saat kami meninggalkan kota, kami secara tidak sengaja bertemu dengan sekelompok bandit. Kami terluka dalam pertempuran sengit dengan mereka, dan salah satu lengan kami dipotong. Beberapa dari mereka berkata dengan ekspresi jelek. Memalukan, kamu bahkan tidak peduli dengan rumah keluarga Mojita. Orang-orang di dalam segera dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Beritahu guru, biarkan dia mencari keadilan bagi para senior. Seseorang segera berkata, ini, tidak perlu untuk itu. Mojian menghentikannya. Mereka sudah memutuskan untuk tidak berurusan dengan Linlong lagi, jadi tentu saja mereka tidak ingin CSE melanjutkan masalah ini. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Jika mereka menyakitimu, itu sama saja dengan menyakiti kami. Seseorang bersikeras. Tidak hanya mereka begitu gigi, tetapi seseorang juga dengan cepat memberitahu CSE tentang hal itu. CSE segera menghampiri dan bertanya mengapa mereka melakukan ini. Tentu saja, mereka semua mengatakan apa yang baru saja mereka katakan, yang berarti mereka disakiti oleh para perampok. Dari mana asal perampok itu? Apakah kamu ingat seperti apa rupa mereka? CSE masih bertahan. Bagaimanapun, Mojian dan yang lainnya adalah muridnya. Jika dia tidak melanjutkan masalah ini, dia akan kehilangan muka sebagai penatua jika tersiar kabar. Mereka semua bertopeng dan tidak berbicara. Kami tidak tahu seperti apa rupa mereka, kata Mojian dengan murung. Berani sekali mereka menindasku. Ini tidak akan berhasil. Aku harus memberitahu tetua penegakan hukum dan membiarkan dia menangani masalah ini. CSE berkata dengan dingin. Segera, dia keluar. Jelas sekali bahwa dia benar-benar pergi untuk memberitahu penatua penegakan hukum. Selama proses ini, Linlong yang berdiri di luar juga mendengar percakapan mereka. Dia tidak bisa menahan senyum. Ini berarti Mojian dan yang lainnya tidak lagi berani melakukan apapun padanya. Selama beberapa hari berikutnya, keluarga Mojelas mengirim orang untuk menyelidiki daerah sekitar. Namun, tidak ada perampok sama sekali, jadi bagaimana mereka bisa menemukan petunjuk. Masalah ini berakhir begitu saja. Dua hari kemudian, seorang pria parubaya dengan wajah mirip dumeng tetapi jelas lebih tua tiba di Kediamandu. Begitu mereka melihat orang ini, ketiga penjaga Kediamandu langsung menyambutnya dengan hormat. Salam, Penatuadu. Penatuadu menganggup dan berkata, apakah Patriark ada di sini? Patriark ada di sini, Penatuadu, silakan masuk. Seorang murid dari keluarga du segera memimpin dan dengan cepat membawa Penatuadu ke Dumeng. Setelah muridnya pergi, Dumeng segera berkata kepada Penatuadu, saudaraku, kamu akhirnya kembali. Penatuadu adalah sepupu Dumeng, Dusiu. Dumeng, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu terburu-buru menemuiku? Dusiu bertanya dengan cemberut. Begini, lengan haoran terpotong. Dumeng belum selesai berbicara ketika Dusiu berkata dengan kaget, siapa yang begitu berani hingga memotong lengan haoran. Seseorang menyewa organisasi pembunuh untuk membunuhnya, kata Dumeng. Organisasi pembunuh, orang-orang itu benar-benar menentang surga. Mereka bahkan berani menyerang haoran. Dusiu berkata dengan dingin. Dumeng berkata lagi, saya mendengar bahwa pemimpin besar organisasi pembunuhlah yang secara pribadi memberi perintah. Pemimpin besar organisasi pembunuh, Dusiu mengerutkan kening lagi. Aku dengar pemimpin besar adalah tetua keluarga mu. Kakak, tahukah kamu siapa orang itu? Dumeng bertanya. Dia mengira Dusiu mengetahuinya, tetapi dia tidak menyangka Dusiu juga menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Mungkinkah pemimpin besar mendengarkan patriark? Dumeng terkejut saat mendengar kata-kata Dusiu. Jika itu adalah patriark, maka dia hanya bisa menderita dalam diam. Saya kira tidak demikian. Dumeng menggelengkan kepalanya. Jika saya mengambil tindakan, mereka mungkin tidak akan mempersulit saya. Itu bagus. Dumeng tidak bisa menahan nafas lega. Apakah kamu tahu siapa yang terlibat dalam masalah ini? Siapa yang meminta untuk memotong lengan haoran? Dusiu bertanya. Meski tidak ada bukti nyata, masalah ini seharusnya ada hubungannya dengan seseorang bernama Linli. Jika Anda tidak ingin mencari organisasi pembunuh secara langsung, Anda harus mencari orang ini. Masalahnya, kata Dumeng. Linli, siapa itu? Itu adalah orang yang baru saja memasuki kota Mosi. Sepertinya dia tidak memiliki latar belakang apapun, tapi haoran sepertinya menderita karena dia, kata Dumeng. Di mana orang itu sekarang? Dusiu bertanya. Orang itu sekarang adalah murid tetua Siese, kata Dumeng. Siese, Dusiu terkejut lagi. Saudaraku, jangan khawatir, dia hanya murid baru Siese. Jika kamu ingin menangkapnya atau menghadapinya, aku yakin Penatua Siese tidak akan merepotkanmu, kata Dumeng. Itu bagus. Dusiu mengangguk. Setelah jeda singkat, dia berkata, kalau begitu, aku akan segera pergi ke tempat Siese untuk menjemputnya. Terima kasih saudara, Dumeng tidak bisa menahan kegembiraannya. Baiklah, kalau begitu aku pergi, aku akan membawanya langsung kepadamu setelah aku membawanya keluar. Dengan itu, Dusiu langsung keluar. Tidak lama kemudian, Dusiu tiba di halaman Siese. Penatua Du melihat Dusiu, kedua murid di pintu menyapa dengan hormat. Apakah Penatua Siese ada di dalam? Dusiu bertanya. Tuan kita ada di dalam. Penatua Siese, tolong ikuti saya. Salah satu murid Siese segera memimpin Dusiu masuk. Tidak lama kemudian, Dusiu melihat Siese. Elder Du, apa yang membawamu ke sini? Siese tidak bisa menahan senyum ketika melihat Dusiu. Elder Siese, saya di sini untuk haoran. Dusiu langsung ke pokok permasalahan. Du haoran, apa yang terjadi padanya? Siese sedikit bingung. Saya mendengar dari Patriark Du Meng bahwa lengan du haoran dipotong, kata Dusiu. Apa? Mendengar kata-kata Dusiu, Siese tentu saja terkejut. Dia segera memikirkan Mojian dan yang lainnya. Saya mendengar bahwa masalah ini ada hubungannya dengan murid Anda, Lin Li. Jadi, saya ingin menanyakannya kepada Anda, kata Dusiu. Ini, Siese ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku bisa membiarkanmu bertemu dengannya. Kalimat ini membuat Dusiu tanpa sadar mengerutkan kening. Dia menyarankan agar Lin Long pergi. Mungkinkah Siese bias terhadap Lin Li? Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Setelah memikirkannya, dia berkata, baiklah. Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan meminta seseorang untuk segera membawanya, kata Siese. Kemudian, dia segera memerintahkan muridnya di luar untuk memanggil Lin Long. Tidak lama kemudian, Lin Long tiba di kamar Siese. Dia sedikit bingung saat melihat Dusiu yang berada di samping. Kemudian, dia melihat bahwa Dusiu jelas-jelas memusuhi dia. Lin Li, ini juga seorang tetua keluargamu. Namanya Dusiu, Siese memperkenalkan. Salam, tetua Du, kata Lin Long dengan hormat. Elder Du, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja, kata Siese segera. Dusiu memandang Lin Long dan bertanya, Lin Li, izinkan saya bertanya. Tahukah Anda bahwa lengan Du Haoran dipotong. Lengan Du Haoran dipotong. Siapa yang melakukannya? Lin Long bertanya dengan heran. Kami masih belum tahu siapa yang melakukannya, tapi ada yang bilang kamu ada hubungannya dengan itu. Dusiu berkata dengan dingin. Tetua Du, kamu salah menuduhku. Beraninya aku memotong lengan Du Haoran, kata Lin Long. Pada saat ini, Dusiu tiba-tiba bergerak. Dia dengan ganas meraih ke arah Lin Long. Dia tahu bahwa Lin Long tidak kuat, jadi dia secara alami yakin bahwa dia bisa menjatuhkannya. Siapa sangka saat ini, Si Eze, yang berada di samping, tiba-tiba bergerak. Telapak tangannya terhalang di depan Lin Long tepat pada waktunya. Melihat Si Eze bergerak, Dusiu hanya bisa mengerutkan kening. Penatua Si Eze, saya hanya memuji Lin Li untuk melihat apakah dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tetua Du, kamu salah. Muridku hanya memiliki kekuatan prajurit tingkat 3. Bagaimana dia bisa menghadapi Du Haoran? Si Eze berkata perlahan. Elder Si E, jangan khawatir. Saya hanya sedikit curiga padanya. Biarkan saya membawanya pergi. Jika dia tidak curiga, saya secara alami akan mengirimnya kembali, kata Dusiu dengan tenang. Itu tidak akan berhasil, desak Si Eze. Kenapa? Penatua Si E, mengapa kamu begitu protektif terhadapnya? Mungkinkah kamu yang memerintahkan dia melakukan ini? Dusiu mengerutkan kening. Elder Du, apakah kamu tidak memfitnah saya? Wajah Si Eze menjadi dingin. Bahkan jika muridku memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan berani melawan keluarga Du sendirian. Bagaimanapun, tidak peduli apa, orang ini sangat mencurigakan. Saya harap Penatua Si E mengizinkan saya membawanya pergi. Dusiu membalas. Elder Du, karena kamu begitu motot, maka tunjukkan padaku buktinya. Jika kamu punya bukti, aku akan membiarkanmu membawanya pergi tanpa sepatah katapun. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Si Eze berkata dengan dingin. Hal ini membuat Dusiu semakin cemberut. Bagaimana dia bisa punya bukti? Dia baru saja mendengarkan keluarga Dumeng. Elder Si E, Apakah kamu mencoba melawanku, Dusiu? Dusiu mencibir. Tentu saja aku tidak akan berani melawanmu, tapi aku butuh bukti untuk semuanya. Tanpa bukti, bagaimana aku bisa melepaskannya begitu saja, kata Si Eze. Kalau begitu, ayo kita naik keledai dan membaca buku. Dusiu berkata sambil berjalan keluar. Dia bahkan membanting pintu ketika dia pergi. Dia masih sedikit takut dengan organisasi pembunuh, jadi dia tidak menyebutkannya. Terima kasih Tuan. Linlong tidak bisa tidak berterima kasih pada Si Eze. Aku akan menjaga Dusiu untukmu, tapi katakan sejujurnya. Apakah cedera duha orang ada hubungannya denganmu? Si Eze mengerutkan kening. Tentu saja itu tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana aku bisa menyakiti duha orang? Kata Linlong. Dia tentu saja tidak mengerti mengapa Si Eze begitu protektif terhadapnya. Dia tidak meminta siapapun dari organisasi pembunuh untuk memberitahunya apapun. Itu bagus. Si Eze mengangguk. Karena Dusiu tidak memiliki bukti apapun, dia tentu saja tidak takut Dusiu akan meminta tetua penegakan atau patriark untuk mengganggunya. Namun, kamu harus berhati-hati di masa depan. Jangan keluar begitu saja. Dusiu tidak bisa menangkapmu, jadi aku khawatir dia akan menunggu di luar. Kata Si Eze. Ya, aku akan mengingatnya. Linlong mengangguk. Ingat saja apa yang aku katakan. Kamu bisa keluar sekarang. Kata Si Eze. Linlong segera keluar. Setelah Linlong pergi, seorang wanita datang dari belakang ruangan. Itu adalah istri Si Eze. Dia berkata kepada Si Eze, suamiku, mengapa kamu begitu protektif terhadap pemuda ini? Si Eze tidak ingin mengatakannya, tapi dia tetap berkata, pemuda ini memiliki bakat luar biasa dalam mempelajari rune dan kutukan. Saya tidak ingin bibit sebaik itu dirusak oleh Dusiu. Bakat luar biasa dalam mempelajari rune dan kutukan. Apa maksudmu? Nyonya Si Eze bingung. Entahlah, tapi beberapa hari yang lalu, pemuda ini hanya menyentuh kutukan batu pasir sebentar dan dia menguasainya. Meskipun kutukan batu pasir mudah dikuasai, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa dalam keadaan seperti itu. Waktu yang singkat, ini menunjukkan bahwa dia sangat berbakat, kata Si Eze. Kalau begitu, mungkin juga dia sudah mempelajarinya sebelumnya, kata Nyonya Si Eze. Tidak, Si Eze menggelengkan kepalanya. Dia melihat gerakan tangannya. Gerakan tangannya sangat berkarat, seolah-olah dia baru saja menyentuh kutukan batu pasir. Menurutku dia bahkan belum lama menyentuh kutukan tertawa. Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar berbakat. Nyonya Si Eze tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bukan itu saja, ada hal lain yang mengejutkanku, kata Si Eze lagi. Apa lagi yang mengejutkanmu? Nyonya Si Eze kembali terkejut. Dia sangat mengenal suaminya. Jika dia mengatakan itu, maka pasti ada sesuatu yang istimewa pada Linlong. 1600. Artinya, dia benar-benar berhasil mengenai salah satu mata Mojian dengan kutukan batu pasir. Seru Si Eze. Meskipun kutukan batu pasir mudah dikuasai, sangat sulit mengontrol arah serangannya secara akurat. Bahkan Si Eze harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapainya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa Linlong bisa melakukannya? Oleh karena itu, dia secara alami merasa bahwa bakat Linlong luar biasa ketika kedua kualitas ini digabungkan. Itu juga karena dia lebih suka menyinggung Dusiu untuk melindungi Linlong. Jika memang disengaja, berarti dia benar-benar kuat. Namun, bisa juga dia beruntung dan mengenai mata Mojian, kata Nyonya Si Eze. Kamu tidak tahu ini, tapi Mojian sudah lama berhubungan dengan kutukan batu pasir. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang itu, dan matanya adalah bagian yang paling dia lindungi. Jika Linli tidak bermaksud demikian itu, Mojian tidak akan membiarkan kutukan batu pasir mengenai matanya. Linli pasti melakukannya dengan sengaja. Itu sebabnya Mojian tertangkap basah. Si Eze berkata dengan pasti. Menurut apa yang kamu katakan, Linli benar-benar berbakat. Nyonya Si Eze mengangguk setelah mendengar analisis Si Eze. Meskipun dia tidak kuat, dia telah memahami beberapa tanda dan kutukan. Sementara mereka berdua kagum, Linlong sudah berjalan ke lapangan seni bela diri. Setelah mengitari lapangan, dia sedikit mengernyit karena dia bisa merasakan seseorang menatapnya dari balik dinding. Jelas sekali bahwa itu adalah Dusiu yang sebelumnya. Dengan kekuatan Linlong, dia tentu saja tidak khawatir. Namun, tidak baik jika pihak lain terus menatapnya. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk menghadapinya, pikir Linlong dalam hati. Di malam hari, Linlong masih bisa merasakan pihak lain berada di luar tembok. Sebaiknya aku menyingkirkannya malam ini. Dengan pemikiran ini, Linlong keluar dari kamarnya. Saat dia hendak berjalan keluar, dia tiba-tiba melihat bayangan hitam di sebelah kanan depannya. Jelas sekali, seseorang telah memasuki halaman. Dia tahu bahwa bayangan hitam itu bukanlah Dusiu. Dengan pemikiran ini, Linlong mengikuti dari belakang. Tentu saja ada orang yang berpatroli di halaman Si Eze pada malam hari. Namun, bayangan hitam itu jelas pandai bersembunyi, sehingga tidak ketahuan. Adapun Linlong, tidak perlu menyebutkannya. Linlong menemukan bahwa pihak lain langsung menuju ke dinding di sebelah kanan. Dari kelihatannya, dia sepertinya mendapatkan sesuatu di halaman dan hendak pergi. Setelah sampai di tembok pembatas, Linlong segera memanjatnya. Adapun Linlong, dia juga sampai di tembok perimeter. Pada saat itulah dia mendengar suara pelan di luar tembok. Elder Si Eze, mengapa kamu menyelinap ke sana kemari? Suara ini menyebabkan Linlong terkejut, karena sepertinya itu adalah suara tetua Mohan yang sebelumnya. Meskipun dia hanya mendengar pihak lain mengucapkan beberapa kalimat, suara pihak lain sangat unik, dan dia dapat dengan mudah mengetahui siapa orang itu. Orang lain menjawab, orang itu dusiu tinggal di luar rumahku. Kita harus licik. Jika dia melihat kita dan mengikuti kita keluar, kita akan mendapat masalah. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar suara ini. Ini karena orang ini adalah Si Eze. Apa yang mereka berdua coba lakukan? Linlong bingung. Apa yang dusiu lakukan di luar rumahmu? Mohan bertanya dengan nada bingung. Dia curiga bahwa masalah pemotongan lengan duha orang ada hubungannya dengan salah satu muridku. Karena itu, dia ingin membawa muridku pergi. Namun, bagaimana aku tega membiarkan dia membawa muridku pergi? Bersembunyi di luar halamanku selama ini. Dia ingin memanfaatkan momen ketika muridku pergi untuk bergerak, kata Si Eze. Lengan duha orang dipotong. Setelah mendengarkan cerita panjang Si Eze, Mohan mau tidak mau bertanya. Huh, ceritanya panjang. Ayo pergi dulu. Aku akan menceritakannya padamu nanti, kata Si Eze tak berdaya. Baiklah, ayo pergi dulu. Kalau tidak, jika dusiu melihat kita, kita akan mendapat masalah, kata Mohan. Keduanya segera pergi. Setelah mereka berdua berjalan jauh, Linlong berbalik dan keluar. Saat ini, dia sangat ingin tahu tentang apa yang akan mereka berdua lakukan, jadi dia tentu saja mengesampingkan masalah dusiu. Linlong, yang mengikuti Mohan dan Si Eze, masih bisa mendengar percakapan mereka. Setelah menjelaskan apa yang baru saja terjadi pada Mohan, Si Eze memberitahunya tentang apa yang akan mereka lakukan malam ini. Penatua Mohan, apakah masalah ini benar adanya? Apakah barang yang dibawa orang itu benar-benar memiliki kutukan pengindahan? Si Eze bertanya. Ini memang benar. Mengapa bawahanku berani berbohong padaku? Kata Mohan. Baiklah, kita akan menangkap orang itu malam ini. segel kutukan ketaatan akan jatuh ke tangan kita. Si Eze tidak bisa menahan tawa. Namun, kita harus berhati-hati. Meskipun orang itu pergi ke kota Mosi sendirian, tetua kedua kemungkinan besar akan mengirim seseorang untuk menemuinya. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengungkapkan identitas kita. Setelah identitas kita terungkap, kita harus membunuh orang itu. Tanda seru petik dua, kata Mohan. Itu benar. Si Eze segera mengangguk. Setelah itu, mereka berdua tidak berkata apa-apa lagi dan terus berjalan ke depan. Setelah meninggalkan kota Mosi, keduanya terus berjalan menuju barat. Setelah berjalan hampir setengah jam, mereka berdua berhenti di depan sebuah lembah. Menurut informasi dari bawahanku, orang itu akan lewat sini. Kita tunggu dia di sini. Setelah mengatakan itu, keduanya tidak tinggal di tempat yang sama. Sebaliknya, mereka bersembunyi di sisi kiri dan kanan. Adapun Linlong, dia tidak tertinggal jauh di belakang Mohan. Setelah menunggu setengah seperempat jam, ada pergerakan tak jauh di depan mereka. Jelas sekali ada tiga orang yang bergegas menuju mereka. Ketiga orang ini tidak berbicara dan hanya mengeluarkan suara langkah kaki mereka. Ketika mereka mendekat, Linlong menemukan bahwa orang di depannya adalah seorang pria parubaya. Di kedua sisi pria parubaya itu ada dua pria muda berusia dua puluhan. Seharusnya ketiga orang ini, Linlong berpikir. Karena saat ini, dia menemukan Mohan dan Xie Zee yang berada di depannya jelas-jelas bergerak. Ketika ketiga orang itu mendekat, mereka tiba-tiba bergerak. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung bergegas menuju pria parubaya dengan pedang rune di tangan mereka. Ah, petik dua. Sambil berteriak, pria parubaya itu langsung terkena pedang Mohan. Meskipun dia juga seorang prajurit kelas lima, Mohan dan Xie Zee adalah dua orang. Apalagi mereka adalah tetua keluarga Mohan. Mohan dan Xie Zee mengayunkan pedang mereka dan menyerang lagi. Siapa ini? Pada saat ini, teriakan marah datang dari belakang ketiga orang itu. Kemudian, seorang lelaki tua dengan cepat bergegas ke depan Mohan dan Xie Zee. Dia langsung memblokir serangan Mohan dan Xie Zee. Kekuatan lelaki tua ini jelas lebih kuat dari Mohan dan Xie Zee. Kamu, cepat pergi. Pria tua itu segera berkata pada pria parubaya itu setelah menghalangi Mohan dan Xie Zee. Pria parubaya itu hanya ragu sejenak lalu segera bergegas maju. Adapun dua orang lainnya, mereka mengikuti lelaki tua itu untuk menangani Mohan dan Xie Zee. Kelima orang itu langsung bertarung satu sama lain. Hanya pria parubaya yang lolos jauh. dia menyangka dia akan mendapat kesempatan seperti itu. Dia segera mengikuti di belakang pria parubaya itu. Dia tidak hanya mengikuti, tapi menggunakan kecepatan tercepatnya. Karena itu, dia dengan cepat memblokir pria parubaya di depannya. Siapa kamu? Melihat Linlong muncul, pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Linlong sekarang memakai topeng, jadi dia tidak bisa melihat seperti apa rupa Linlong. Linlong tidak berbicara omong kosong. Dia langsung meminum pil energi tingkat 4 dan kemudian menyerang pria parubaya itu dengan pedangnya. Dia langsung menggunakan teknik es bulan dingin. Dalam sekejap, pedangki seperti bulan dingin yang menyerang pria parubaya. Pria parubaya itu sudah terluka. Bagaimana dia bisa menahan serangan Linlong? Belum lagi dia tidak melihat bahwa Linlong adalah prajurit tingkat 5. Oleh karena itu, dia langsung terluka oleh pedang Linlong. Pedang itu mengenai pria parubaya itu, dan dia langsung terlempar. Dia menderita banyak luka. Namun, saat Linlong hendak mengejar pria parubaya itu, dua raungan marah tiba-tiba datang dari kedua sisi. Kemudian, dua prajurit tingkat 5 muncul di depannya. Kamu benar-benar berani mengejar barang-barang tetua kedua. Apakah kamu lelah hidup? Salah satu dari keduanya berkata dengan dingin. Linlong sudah menduga akan ada lebih banyak orang, jadi dia tidak segera melepaskan Rune Wooden Man. Benar saja, itu benar seperti dugaannya. Pada saat ini, Linlong dengan cepat melepaskan Rune Wooden Man. Manusia Kayu Rune Setelah beberapa saat terkejut, orang yang berbicara tadi menunjukkan senyuman. Seorang Manusia Kayu Rune tingkat 4 ingin berurusan dengan dua prajurit tingkat 5. Saat dia berbicara, dia segera menyerang Rune Wooden Man. Dalam sekejap, pedangki segera menebas Rune Wooden Man. Manusia Kayu Rune langsung meninju. Pada saat yang sama, orang lain juga bergegas menuju Linlong. Bang, Bang. Dalam sekejap mata, dua suara terdengar. Kemudian, dua orang di depan Linlong terpaksa mundur. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Linlong dan Rune Wooden Man? Itu sebenarnya adalah Manusia Kayu Rune tingkat 5. Situasi ini membuat orang yang baru saja berbicara berseru. Saat dia berseru, Linlong dan Rune Wooden Man sudah bergegas menuju mereka. Linlong tahu bahwa jika dia tidak segera menangani kedua orang ini, akan merepotkan jika orang-orang di belakangnya menyusul. Terlebih lagi, mungkin ada lebih banyak orang di sisi lain. Oleh karena itu, dia secara alami ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Melihat Linlong dan Manusia Kayu Rune bergegas mendekat, orang yang baru saja berbicara berteriak. Kamu pergi dulu. Jelas sekali bahwa kata-katanya ditujukan untuk didengar oleh pria parubaya yang terluka itu. Setelah mendengar perkataannya, pria parubaya yang jelas-jelas telah meminum pil penyembuh, segera berbalik dan berlari. Linlong tidak segera mengejarnya karena dia tahu jika dia tidak berurusan dengan kedua orang ini, itu akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, dia terus menangani kedua orang ini bersama dengan Manusia Kayu Rune. Kali ini, dia langsung menggunakan teknik es bulan dingin dan ilmu pedang yang anggun dalam serangannya. Dalam sekejap, pedang ki yang seperti bulan dingin terbang ke arah orang yang baru saja berbicara. Melihat Linlong juga menambahkan teknik pedang yang kuat ke teknik budidaya unsurnya, orang itu secara alami membelalakan matanya karena terkejut. Bang! Detik berikutnya, pedang ki menghantamnya. Setelah suara teredam, orang itu langsung dikirim terbang oleh pedang Linlong. Manusia Kayu Rune di sampingnya juga mengalami nasib yang sama. Pukulan Rune Wodenman juga membuat orang tersebut terbang. Sebelum kedua orang itu bisa berdiri, Linlong dan manusia Kayu Rune sudah bergegas ke depan mereka seperti belatung. Linlong menggunakan teknik pedang yang sama lagi. Setelah pedang ki menghantamnya, orang di depannya langsung jatuh ke tanah dengan luka serius. Di sisi lain, Rune Wodenman juga berhasil mengalahkan lawannya. Setelah berurusan dengan dua orang ini, Linlong langsung mengejar ke arah pria paruh baya itu melarikan diri. Setelah mengejar beberapa saat, Linlong mau tidak mau mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Ini karena pihak lain jelas telah mengaktifkan sayap di punggungnya untuk terbang. Linlong segera mengaktifkan sayap di punggungnya dan mengikuti pihak lain dari dekat. Untungnya, pihak lain sepertinya terluka dan tidak terbang terlalu cepat. Kalau tidak, Linlong mungkin tidak akan bisa merasakannya. Setelah mengejar beberapa saat, Linlong akhirnya berhasil menyusul pihak lain. Melihat Linlong menyusul, pria paruh baya itu terkejut dan buru-buru mendarat di tanah. Adapun Linlong, dia secara alami mengikuti dari belakang. Begitu dia mendarat, Rune suat pihak lain segera menyerang. Linlong buru-buru menghindar ke belakang dan setelah menghindari serangan pihak lain, dia segera mengeluarkan Rune suat miliknya dan menikamnya ke pihak lain. Pria paruh baya itu sudah terluka dan bukan tandingan Linlong. Setelah dua gerakan, dia langsung dijatuhkan ke tanah oleh Linlong. Linlong tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia membawanya ke tempat rahasia dan dengan dingin berkata, di mana obedience Rune. Kenapa aku harus memberitahumu? Pria paruh baya itu mencibir. Jika kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak akan menahan diri lagi. Setelah mengatakan itu, Linlong langsung memberi batasan pada tubuh pria paruh baya itu. Setelah pembatasan diaktifkan, pria paruh baya, yang terlihat sangat keras kepala, menyerah. Segera setelah itu, dia mengeluarkan manual rahasia dari spes stone miliknya. Manual rahasia ini memiliki tulisan Obedience Rune di atasnya. Setelah Linlong membaliknya, dia bertanya, apa itu obedience Rune? Obedience Rune ini adalah sejenis Rune Cell Obat. Setelah dikonsumsi, ia akan mengembun menjadi Rune Cell di tangan pihak lain. Dengan Rune Cell ini, pihak lain akan menuruti perintahmu. Jika mereka tidak menurut, kamu dapat mengaktifkan Rune Cell ini untuk membuat pihak lain merasa tidak nyaman. Meskipun tingkat rasa sakitnya tidak sebesar yang baru saja kamu alami, Rune Cell ini memerlukan penawar racun untuk terus hidup. Oleh karena itu, orang yang mengonsumsi Rune Cell ini tidak akan berani untuk tidak menaatimu. Linlong sedikit terkejut bahwa itu sebenarnya adalah Rune Cell. Pedoman rahasia ini baru saja ditemukan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah barat jauh yang bisa menguasai segel Rune ini, kata pihak lain lagi. Mendengar kata-kata pihak lain, mata Linlong berbinar. Karena ini berarti selama dia membiarkan seseorang mengonsumsi segel Rune ini, tidak ada yang bisa memecahkannya. Dengan sigil ini, dia akan mampu membuat Lei Cheng, Mokiu, dan yang lainnya mengonsumsinya dan membuat mereka mendengarkannya sepenuhnya. Dia tidak perlu khawatir mereka akan menimbulkan masalah, dan dia tidak punya pilihan selain menempatkan mereka di silsilah kuno. Namun, setelah mengonsumsi Rune Cell ini, kekuatan pengguna sedikit banyak akan terpengaruh. Mereka tidak akan bisa mengaktifkan kekuatan terkuatnya, pihak lain menambahkan. Hal ini membuat Linlong merasa sedikit menyesal. Namun, dia sudah senang karena efeknya seperti itu. Mengangguk, Linlong bertanya lagi, berapa banyak dari kalian yang keluar? Kami datang dari wilayah barat bersama dengan empat orang. Sedangkan untuk sisi ini, seharusnya dua orang yang baru saja Anda tangani, kata pihak lain. Terima kasih telah menonton!